Jala pedang jaring sutra jilip 6. Dengan dingin huwitian berkata, Kiamta, kau belum selesai bicara, ayo teruskan sudah habis ceritanya, kata Tuan Kiamta. Apakah kau tidak terlalu jauh loncat dari cerita aslinya? Dari kejadian malam itu hingga sekarang, sudah melewati 4 hari, kau sudah melakukan kejahatan apa? Jawab Tuan Kiamta. Sampai hari ini, kami baru bertemu 3 kali, tadi sudah ku ceritakan dalam beberapa hari aku sudah melakukan apa, tidak perlu lapor kepadamu. Hui Tian tertawa dingin. Apakah kau tidak berani mengatakannya? Tuan Kiamta marah dan berkata, apapun boleh diketahui oleh orang lain, mengapa aku tidak berani mengatakannya? Tapi aku kira semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu aku membuang-buang waktu, kata Hit Piao Chinjin. Menurut aturan, Tuan Kiamta sudah menyelesaikan ceritanya sekarang giliran Hui Tian yang bicara. Metro Hui Tian melotot dan berkata, Bila dia tidak berani mengatakannya, aku bantu dia untuk bicara, setelah malam itu, pada malam kedua, Kiamta, kau sudah melakukan hal apa? Tadi kau yang mengatakan akan mewakiliku untuk bicara, mengapa sekarang bertanya lagi kepadaku? Jawab Tuan Kiamta. Mendengar kata-katamu, sepertinya kau curiga malam itu dia sudah melakukan suatu kejahatan, tanya Hit Piao. Benar, kata Hui Tian. Baiklah, coba kau ceritakan malam itu dia sudah melakukan kejahatan apa? Dia membunuh orang teriak Hui Tian. Dia membunuh siapa? Tanya Hit Piao merasa aneh. Dia membunuh ibu Hiat Kun dan pamannya, paman Hiat Kun adalah anjing peliharaan Hietiongwee, dibunuh pun tidak apa-apa, tapi ibu Hiat Kun, mengapa kau harus membunuhnya? Tuan Kiamta jadi bingung dan berkata, Mengapa aku harus membunuh ibunya bagaimana ceritanya bukankah ibu Hiat Kauha setengah tahun lalu membawa mayat? Suaminya pulang ke kampung halamannya? Mengapa Tuan Kiamta harus pembunuh di Adilok Yang? Apalagi kau bilang Tuan Kiamta dan Hietiongwee bersekongkol? Mengapa dia membunuh ibu mertuanya dan paman Hiat Kun kata Hit Piao? Sekarang Hiat Kun bukan nyonya Hiye lagi, harap kalian jangan menyebut seperti itu kata Hui Tian. Apakah Hiye Tiongwee sudah membunuh dia? Bukan Hiye yang harus menceraikan Hiat Kun, tapi Hiat Kun tidak mau menikah dengan musuhnya, dan satu lagi mereka belum sembahyang. Mengapa Hiye Tiongwee menjadi musuh istrinya ceritanya sangat panjang? Kata Hit Piao. Bila ceritanya panjang, kau ceritakan saja kejadian yang hubungannya dengan kejadian hari ini. Mengapa ibu Hiat Kun bisa dibunuh oleh Tuan Kiamta di Lok Yang? Karena ibu Hiat Kun tahu bahwa suaminya mati dengan tidak wajar, orang yang dia curigai adalah Hiye Tiongwee maka dia kembali lagi ke Lok Yang, melarang Hiat Kun menikah dengan Hiye Tiongwee. Tapi Kiamta malah membunuhnya pada malam dia baru tiba di Lok Yang supaya dia tetap bungkam, karena ibu Hiat Kun ada di rumah pamannya, maka dia pun ikut dibunuh. Apakah kau berbohong mengenai ibu Hiat Kun bila dia dibunuh, pasti bukan Tuan Kiamta yang membunuhnya? Kata Hit Piao. Mengapa kau bisa tahu? Tanya Hui Tiongwee dengan dingin. Beritahu Tuan Kiamta, malam itu kau dengan siapa? Malam itu, aku bersama dengan Huwasyosyauling, Kotan, di rumah Hiye bermain catur. Pukul-pukul 4 dini hari, aku baru tidur. Tanya Hit Piao. Pukul berapa nyonyak yang dibunuh pada malam hari itu? C. Salah paham. Kira-kira jam pukul 3 dini hari, jawab Hui Tian. Hit Piao tidak menunggu Hui Tian habis kata-katanya, sudah marah. Jam 4 dia masih mencatur, mengapa kau bilang dia adalah pembunuh? Apakah kau juga curiga Huwasyosyauling membantunya berbohong? Aku tidak berani, aku hanya melihat sosoknya dari belakang. Bila aku salah, melihat ilmu silatnya Tuan Kiamta, aku yakin dia orangnya. Apa arti dari kata-katamu? Tanya Hit Piao. Setelah 2 hari dari kejadian itu, kembali dia bertarung denganku. Kali ini dia memakai ilmu silat yang sebenarnya, ilmu silatnya itu yang membunuh ibu Hiat Kun dan pamannya. Aku memakai ilmu silat apa tanya Tuan Kiamta, Tasikpek, Jiu dan Bian Chiang yang digabung menjadi satu, kau bilang 2 hari kemudian, apakah itu dihitung waktu dari hari? Kau menotoknya kata Hit Piao. Benar, jawab Hui Tian. Dan itu kemarin malam, kata Hit Piao. Benar, aku beritahu kepadamu, 3 hari yang lalu, siang hari, aku bertemu dengan Tuan Kiamta, jaraknya 70 km dari kota Lokyang. Dalam waktu 3 hari ini aku selalu bersamanya, kemarin malam aku tan dia minum arak di rumah teman, banyak orang bisa menjadi saksi. Setelah mendengar kata Hit Piao Chin Jin, Hui Tian jadi bengong. Aku beritahu kepadamu, karena kau membuat kekacauan di Lokyang dan melukai Hie Tiong Gwe, maka aku segera datang untuk menolong Hie Tiong Gwe, aku bertemu dengan Tuan Kiamta dan tahu bahwa kota Taisu sudah ada di rumah Hie. Aku mengira kau sudah dapat diatasi oleh kota Taisu, karena Tuan Kiamta sudah dihina olahmu, dia menjadi tidak enak hati dan tidak ingin kembali ke Lokyang lagi karena itu aku menemaninya bermain, tidak disangka hari ini kita bisa bertemu. Hie Tiong seperti masuk ke dalam kabut yang tebal, kata-kata Hit Piao seperti tidak terdengar, dan dia bertanya kepada Tuan Kiamta, apakah benar tiga hari yang lalu kau sudah meninggalkan rumah Hie? Tuan Kiamta juga seperti sedang berpikir, kepalanya tidak diangkat. Ye Uyong marah dan berkata, dia keluar dari Lokyang pun karena dipaksa olahmu. Kami bertiga menemaninya pergi, apakah kau mengira kami juga bersekongkol untuk menikpumu? Sekarang Tuan Kiamta mengangkat kepadanya dengan pelan berkata, kau bilang kemarin malam kau bertarung denganku, aku memakai ilmu Tasikpek, Jiu dan Bian Chiang yang digabung menjadi satu. Di mana dan siapa yang bisa menjadi saksi? Dengan dingin Hie Tiong berkata, pastinya di rumah Hie dan Kotan Taisu ada di sana. Hit Piao terkejut dan bertanya, benarkah Kotan Taisu ada di sana? Apakah aku bisa sembarangan bicara? Bila guru tidak percaya kita bisa ke Siaom Lim dan bertanya kepada Kotan Taisu. Giyokian terus-menerus kalah di tangan Hie Tiong Hoan, dia masih marah, dengan dingin dia berkata, Hui Tiong, kau terus berbohong, sudah tiga hari kami terus bersama Tuan Kiamta. Dia sengaja meninggikan suara dan berkata, Guru, Anda sudah tahu dia terus berbohong, mengapa masih terus mendengar kata-katanya? Dia hanya mencari kesempatan untuk kabur. Berharap bisa lolos dari hukuman Anda. Guru, kau ada bukti kuat, bisa membuktikan bahwa Tuan Kiamta sudah diancam, apakah Anda tidak percaya dirinya? Malah harus ke Kuil Siaom Lim untuk bertanya kepada Kotan Taisu. Dengan tegas Hui Tiong berkata, aku mengatakan sebenarnya, mau percaya atau tidak, terserah. Walaupun Giyok Yan terus protes tapi Ittyou seperti sedang berpikir. Tiba-tiba Tuan Kiamta berkata, Sekarang aku sudah mengerti, Tuan Kiamta melanjutkan kata-katanya, aku bukan pembunuh seperti yang dituduhkan oleh Hui Tiong, kemarin malam yang bertarung dengan Hui Tiong di rumah Hie pun bukan aku, tapi aku percaya dengan kata-katanya. Ada apa ini kata Hui Tiong terkejut? Tuan Kiamta tidak menjawab, Hui Tiong bertanya lagi, siapa dia? Tuan Kiamta tetap tidak menjawab. Dengan suara besar Hui Tiong bertanya, Ittyou Chinjin, Anda adalah seorang saksi, siapa benar siapa yang salah, kau harus tahu. Kau tidak salah, dia juga tidak salah, menurutku ada yang menyamar menjadi Tuan Kiamta. Kelihatannya dia sudah tahu siapa pelakunya, karena belum ingin diungkapkan oleh Tuan Kiamta maka dia tidak berani mengemukakannya, sambil bicara dia terus menatap Tuan Kiamta. Kata Tuan Kiamta, Baiklah, Hui Tiong, aku janji akan mencari tahu siapa pelakunya. Ittyou Chinjin juga mengangguk dan berkata, Adik Hui Ye, aku minta maaf karena aku sudah menyalahkanmu walaupun aku sudah mengira-ngira siapa pelakunya, tapi semua ini belum dapat dibuktikan, aku berjanji siapapun aku tidak akan memihak kepadanya. Maaf, aku tidak dapat menerangkan lebih detil lagi. Silahkan kau pergi. Habis kata-katanya dia langsung pergi dengan Tuan Kiamta. Gio Kian mengejar dan berkata, Guru, aku masih ada yang ingin aku bicarakan bicaralah. Kau jadi saksi juri seperti kurang berpikiran jauh, Bong Chong Kian marah dan berkata, Adik, kau sedang bicara dengan Ciam Pue, sopanlah sedikit. Bila ada yang memalsukan Tuan Kiamta, itu juga tidak bisa jadi bukti bahwa Hui Tiong tidak bohong, siapa pembunuhnya saja, kita belum tahu. Apa benar? Benar, karena itu kami harus kembali ke Lok Yang untuk mencari tahu, kata Yit Piao. Gio Kian merasa dirinya berhak bicara, kemudian dia berkata, tidak dapat membuktikan bahwa Hui Tiong adalah penjahat, tapi dia tidak boleh merebut istri Hiye. Aku juga tidak memihak kepada Hui Tiong kata Yit Piao. Tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah salah paham, kau sudah menganggap dia orang baik dan Hiye Tiong gue adalah orang jahat. Aku tidak bermaksud seperti itu, kami hanya ingin membuktikan masalah. Kata Tuan Kiamta, Hui Tiong merebut istri orang lain, apakah dia mempunyai alasan yang tidak kita ketahui? Tapi bila dia menyukai kecantikan Hiat Kun, itu urusan moralnya. Bila dibandingkan dengan orang yang memalsukan diriku, walaupun belum tahu apakah benar dia adalah pembunuhnya, dosanya lebih besar dari Hui Tiong. Walaupun mereka sudah meninggalkan tempat itu sejauh Satuli, tapi percakapan mereka masih bisa didengar oleh Hui Tiong. Pikir Hui Tiong, walaupun Kiamta belum menjelaskan semua ini, tapi dia berpendapat seperti itu, ini membuktikan bahwa seorang Kiamta benar-benar adil, sepertinya aku salah melihat orang. Belum habis berpikir, terdengar Yit Piao Chinjin berkata, Kakak Kiam, aku kagum kau begitu lurus, bila orang itu benar-benar dia, aku harus bagaimana? Melihat kejahatan yang dia lakukan, bila memang Fetel tidak dapat diampuni lagi. Bagaimana caranya? Bantu aku memusnahkan ilmu silatnya dan bantu aku untuk meminta kepada Kotan Tai Su mencukur rambutnya dan menjadi seorang Hua Siu. Biar dia tinggal di kawasan selama 10 tahun untuk merenungi kesalahannya. Mendengar sampai sana, Hui Tiong berpikir, sepertinya ada orang yang memalsukan dia dan masih keluarganya. Guru, kalian mau ke mana? Tanya Ye Uyong. Ke rumah Hie. Hie Tai Hie pernah berkata, demi menghindari kejaran Hui Tiong, dia akan meninggalkan Lok Yang. Dia meninggalkan Lok Yang tapi Nyonya barunya masih ada di rumahnya. Nyonya Hie sudah keluar dengan Hui Tiong. Menurut Hui Tiong, kemarin malam dia direbut kembali oleh Hie Tiong Wee. Kata-kata Hui Tiong belum tentu benar, Chuan Kiam tak berkata. Aku percaya kepada kata-katanya, bila Nyonya Hie tidak ada di rumah Hie, Hui Tiong pasti bersamanya, tanya Gio Kian. Bila Hie kun ada di rumah Hie, memangnya mengapa kata Hie Piao? Aku bisa bertanya lebih banyak kepadanya, misalkan, apakah dia terpaksa menikah dengan Hie Tiong Wee? Apakah Hie adalah musuhnya? Dan lain-lain. Perempuan itu tidak setia kepada suaminya, kata-katanya tidak dapat dipercaya. Dengan tegas Chuan Kiam tak berkata, Nona Gio Kian, sebelum jelas masalahnya, lebih baik kau jangan banyak komentar. Gio Kian terdiam tidak bicara lagi. Ye Uyong, kau juga tidak perlu ikut aku ke Lok Yang, kau antar mereka pulang saja. Tanya Gio Kian. Apakah Anda tidak ingin kami ikut menyaksikannya? Yit Piao tertawa dan berkata, Anak kecil jangan ikut campur terlalu banyak kami dan Hie Tiong ada masalah. Yit Piao tertawa dan berkata, kau takut bila tidak ikut denganku, Hie Tiong akan mencari ribut denganmu. Menurutku, walaupun dia bukan pendekar yang mempunyai hati untuk menolong orang, tapi dia tidak sejahat seperti yang kalian sangka, asal kalian tidak mencari gara-gara, dia tidak akan membuat kalian susah. Gio Kian agak marah dan berkata, Guru, mengapa kau begitu percaya kepadanya? Paling sedikit dia tidak akan membuat ribut dengan gadis kecil sepertimu. Hie Tiong sudah tidak dapat mendengar suara mereka, dia juga tidak melihat Ye Uyong dan Gio Kian kembali lagi, mungkin mereka lewat jalan yang lain. Hie Tiong masih berdiri di pinggir sungai, dia tidak tahu harus melakukan apa. Masalah ini di luar dugaannya, seperti apa orang yang memalsukan Kiamta? Tiba-tiba dia teringat pada cerita tentang Kiamta dan Isan. Kiamta adalah kakak dan Isan adalah adiknya. Adik kakak ini sifatnya tidak sama. Seng kakak berkelana di dunia persilatan, membantu orang-orang membereskan masalah, adik berada di rumah jarang keluar, apalagi dalam waktu 10 tahun ini tidak ada. Yang pernah bertemu dengannya. Kiamta sangat berwibawa dan disegani oleh orang-orang dunia persilatan, ilmu silatnya termasuk tangguh, tapi ilmu silat Isan katanya lebih tinggi. Setinggi apa, tidak ada yang tahu. Orang-orang mengatakan tidak terukur dalam melukiskan ilmu silatnya. Tapi berita mengenai Kiamta tidak seperti Isan. Kata-kata orang biasanya sering dibesar-besarkan, seperti ada yang berkata, Chuan Kiamta bertarung dengan Kotan, akhirnya adalah seri. Sebenarnya mereka sedang berlatih ilmu silat dan Kotan Taisho memberi tahu kelemahan ilmu silat Chuan Kiamta, berlatih seperti ini tidak ada yang menang atau kalah, karena ilmu silat mereka perbandingannya sangat jauh. Walaupun ilmu silat Kiamta tidak setinggi Kotan, tapi Kiamta termasuk pesilat tangguh. Bila berita mengenai Kiamta tidak seperti Isan, artinya orang yang memalsukan Kiamta dan Jian Isan hampir sama. Apakah yang memalsukan Chuan Kiamta adalah Isan pikir Huitian? Adik kakak pasti ada miripnya, Huitian berpikir seperti itu satu lagi kenyataan yang membuatnya curiga. Kenyataan ini kecuali keluarga Kiam yang tahu, kakek gurunya Kie Yan Gan pasti tahu juga. Kiam Isan selama puluhan tahun tidak keluar, bukan karena sifatnya yang penyendiri, melainkan karena berlatih ilmu Hongoan. Tapi karena terlalu terburu-buru hampir membuatnya lumpuh tersesat. Kie Yan Gan, ilmu silatnya tinggi dan juga sangat ahli mengobati orang, karena Kiam Isan sakit maka Kie Yan Gan yang menolongnya. Tapi Kie Yan Gan tidak dapat menyembunyikan berita tentang Isan, Kie Yan Gan juga tidak menyebarkan rahasia ini kepada orang lain, kecuali kepada cucu muridnya. Kie Yan Gan pernah bercerita kepadanya mengenai jalan hidup Isan Walaupun Kie Yan Gan bukan sahabat karibnya, tapi mereka pernah bertemu selama tiga hingga empat kali, mereka merasa cocok, bila tidak Kie Yan Gan tidak akan mau mengobatinya. Hui Tian pernah bertanya kepada kakek gurunya mengenai ketidakmiripan antara Kian Yan dan Isan. Kakek gurunya juga tidak bisa menjawab, karena Kie Yan Gan hanya mengobati penyakitnya, tidak bisa melihat ilmu silatnya, tapi menurut sepengetahuan Kie Yan Gan, Isan mempunyai tenaga dalamnya susah diukur. Karena tenaga dalam yang kuat, dia tergesa-gesa ingin menguasai ilmu Hongoan hingga membuatnya lumpuh tersesat. Kalau tenaga dalamnya semakin dalam, kemungkinan untuk serembuh pun semakin tipis, menurut Kie Yan Gan, Isan seumur hidupnya akan lumpuh. Tapi dari kata-kata yang didengar dari Kiam Ta, Hui Tian curiga bahwa adiknya memalsukan dia. Tapi menurut kata-kata kakek gurunya, dia tidak mungkin Kiam Isan. Bila Kiam Isan bisa bertemu dengan tabib yang baik dan sembuh tapi sifatnya tidak akan berubah drastis seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan, gunung bisa diubah tapi sifat orang tidak dapat diubah. Mungkin sembuh dari penyakit tapi sifatnya tidak akan berubah. Dalam hati Hui Tian berpikir lagi, dapat berteman dengan kakek guru, pasti mereka cocok satu sama lain. Hui Tian sangat menghormati kakek gurunya dan dia tidak boleh mencurigai teman kakek gurunya. Pada saat dia sedang berpikir, cuaca udara tiba-tiba berubah. Hujan telah turun sangat deras, suara petir membangunkan dia dari pikiran yang ruwet. Hujan deras memaksanya harus meninggalkan tempat itu. Siapapun yang memalsukan Tuan Kiam Ta, asal Tuan Kiam Ta yang berlaku adil, suatu hari semuanya akan jelas. Bila Hiat Kun masih berada di rumah Hiat, keadaan Hiat Kun yang sekarang menjadi pikirannya. Walaupun masih belum selesai urusannya, tapi sudah mengurangi bebannya. Dia mengambil keputusan semula, kembali lagi ke kota mengambil kuda, dan langsung ke ibu kota. Tidak jauh dari sungai ada sebuah gunung, dia mendaki gunung itu untuk menghindari hujan yang semakin besar. Tidak sengaja dia melihat sebuah perahu di tengah sungai. Dia melihat ada dua orang sedang menurunkan layar, pada saat dia memperhatikan lebih teliti lagi, membuatnya menjadi bengong. Angin berhembus sangat kencang, hujan semakin deras, perahu berada di tengah-tengah sungai, jaraknya juga jauh, tapi begitu dia melihat bayangan itu dia kenal dengan bayangan itu. Karena di antaranya ada seseorang yang dia rindukan. Dia adalah Kang Hiat Kun, Hui Tian ingin melihat lebih jelas lagi, tapi perempuan itu sudah membalikan tubuh dan masuk ke dalam perahu. Perempuan yang satu lagi, melambaikan tangan kepada seorang laki-laki, perahu berjalan seperti ditarik seekor kuda. Dalam sekejap perahu sudah tidak tampak dan hilang dalam merintik hujan. Perempuan yang melambaikan tangan adalah sumuinya. Hujan lebat angin berhembus kencang, gelombang air pun semakin tinggi. Perahu sudah menjauh, panggilannya tertiup oleh suara angin dan hujan. Dia menenangkan diri, dalam hati berpikir, Apakah aku salah lihat? Ah, tidak mungkin dua-duanya begitu mirip, yang satu mirip Hiat Kun, yang satu mirip Kiai Sugiyok. Pertama kali melihat sosok Hiat Kun dia masih tidak percaya, begitu melihat Kiai Sugiyok dia menjadi yakin bahwa itu memang mereka. Tapi mengapa mereka bisa bersamaan? Dia lupa hujan masih deras, seperti orang gila dia memanggil. Manggil. Adik Hiat, Adik Hiat. Suara guntur terus berbunyi, perahu tidak meninggalkan jejak. Hui Tian basah kuyuk, tubuhnya terasa dingin, tapi ini malah membuatnya sadar, dalam hati dia berpikir. Bila dia benar-benar Hiat Kun, artinya dia sudah selamat, aku tidak perlu khawatir lagi. Kemudian dia berpikir lagi, laki-laki itu siapa? Sepertinya aku pernah bertemu dengannya. Sekarang baru terpikir olehnya, pertama kali masuk ke rumah Hiat, laki-laki ini sedang bersama Hiat Kun. Benar, aku pernah menotoknya. Laki-laki itu adalah Chow Tian Su, dia adalah Su Heng Hiat Kun. Hui Tian masih ragu, dalam hati dia berpikir, walaupun orang yang sicoh ilmu silatnya lumayan, tapi dia bukan tuan kiamta yang palsu, aneh, bagaimana dia bisa menolong Hiat Kun walaupun dia bergabung dengan Kiai Su Giok juga tidak mungkin. Tapi di depan metu yang dia lihat adalah benar mereka bertiga. Apakah aku salah melihat orang tapi kalau salah lihat pasti satu. Orang saja, tidak mungkin sampai ketiga-tiganya. Dia teringat malam itu dia tidak sopan kepada Chow Tian Su, wajahnya menjadi panas, hatinya pun tidak enak Hiat Kun bisa lolos dan bahaya, dia harus senang, mengapa dia merasa tidak tenang? Dia sendiri pun merasa aneh. Dalam hati dia iri kepada Chow Tian Su yang bisa bersama-sama dengan Hiat Kun, tapi bagaimanapun keadaan ini lebih baik daripada Hiat Kun jatuh ke tangan Hiat Tiongwe, dia juga berpikir kemana Hiat Kun akan pergi? Dia mempunyai dua jawaban. Pertama, dia ikut Chow Tian Su pulang. Kedua, dia ikut Chow Tian Su pulang ke Yang Chiu bertemu dengan Paman Guru Hiat Kun. Dia ingin tahu. Jelasnya baru bisa menyusul. Tapi dia masih mempunyai tugas yang lebih penting, waktu tidak mengijankannya tidak berpikir, dia harus mengejar musuh, karena dia sudah tahu bahwa Hiat Tiongwe sudah pergi ke ibu kota mencari General Bok. Apakah dia akan membiarkan musuh mencapai keinginannya? Tapi dia juga takut setelah bertemu dengan Kie Su Giok, Kie Su Giok akan membuatnya tidak dapat bekerja dan dia juga tahu mungkin orang-orang yang tadi dilihatnya bukan mereka dan itu akan membuat pekerjaannya tertunda. Hujan deras terus mengguyur, Hui Tian terus memandang ke arah sungai, tiba-tiba di depan matu cuaca menjadi terang, kabut mulai menghilang, dan hujan pun berhenti. Hui Tian seperti terbangun dari mimpi, hatinya pun seperti cuaca sehabis hujan, dalam hati dia berpikir. Laki-laki harus berpikir panjang, bila Hiat Kun sudah lepas dari bahaya, aku harus lebih tenang pergi ke ibu kota, apalagi yang kutunggu. Dia melepaskan keinginan untuk mengejar Hiat Kun dan melangkah dengan mantap ke jalan besar. Hujan dan angin sudah berlalu, perahu kecil itu pun sudah melewati tempat yang berbahaya. Hui Tian tidak salah lihat, orang yang berada di dalam perahu adalah Chow Tian Su, Hiat Kun dan Kie Su Giok. Dengan tertawa Kie Su Giok berkata, Chow Toh Ako, tidak disangka kau pandai mengemudikan perahu, tadi aku benar-benar sangat takut, kata Chow Tian Su. Aku adalah orang selatan, di daerah selatan banyak air, kemana-mana kami selalu menggunakan perahu, seperti kalian orang-orang utara kemanapun pergi selalu menunggang kuda. Kau juga pandai menunggang kuda, kata Chow Tian Su. Orang utara pandai menunggang kuda, orang selatan pandai mengemudikan perahu, tapi ada juga pengecualian, tekniku menunggang kuda sangat pas-pasan. Kie Su Giok mengangguk dan berkata, benar juga. Apakah di antara orang-orang yang kau kenal ada yang mahir mengemudikan perahu? Ada. Siapa? Kau pasti sudah tahu, aku tidak akan memberitahumu, Chow Tian Su merasa aneh dan berkata, aku hanya bertanya, tidak perlu marah. Kie Su Giok juga tahu dia sudah salah dan berkata, aku tidak marah, hanya sedang tidak ingin bergurau, Chow Tian Su melihat Hiat Kun, wajahnya juga berbah. Chow Tian Su berkata, kau tidak mau memberitahu, aku pun sudah tahu, siapa? Dia adalah Wietian Ho Anto Ako, kau mengira dia orangnya. Dia dijuluki Wietian Sin Leong, artinya dia sangat mahir dengan keterampilan di air. Kie Su Giok teringat pada ibunya yang menghilang, sejak kecil dia juga suka bermain air, pernah suatu kali dia bermain di sungai kecil, hampir terendam air hingga mati, untung ibu asuhnya menolong. Dengan segera, ibu asuhnya marah dan berkata, mengapakah seperti ibumu? Apakah ibu juga senang bermain air? Ibu asuhnya menjawab, kepintaran ibumu di air lebih hebat daripada di darat, dia sangat senang dan bertanya, bagaimana kepintarannya? Ceritakan kepadaku. Waktu itu pamanting datang dan memarahi ibu asuhnya. Chow Tian besar sudah berpesan tidak boleh membicarakan ibunya kepada anak ini. Karena ibu asuhnya takut kepada pamanting, dia pun demikian, akhirnya dia tidak berani bertanya lagi, dan melupakannya. Tapi sekarang mengapa tiba-tiba dia teringat kepada masa lalu dan juga ibunya? Dia hanya tahu sedikit tentang ibunya. Sekarang aku sudah dewasa, aku akan bertanya kepada ibu asuhku, apakah ibuku orang utara atau selatan? Chow Tian Su tertawa dan berkata, cerita mengenai Hui Tian, aku akan memberitahu kepada kalian, kejadian aneh seperti tadi. Hiat Kun langsung bertanya, memangnya tadi mengapa? Sepertinya tadi aku mendengar teriakan Hui Tian, Kie Su Giyok juga meloncat dan berkata, aku pun mendengar ada yang memanggil, tapi aku tidak yakin itu suara gelombang atau suara angin. Apakah kau benar-benar mendengar bahwa itu suara Wieto Ako? Kata Chow Tian Su dengan tertawa. Aku curiga itu suaranya, nanti kau akan marah lagi kepadaku, Kie Su Giyok malu dan berkata, Chow To Ako, maafkan aku, apakah tadi itu benar suara Wieto Ako? Dia bilang apa? Dia memanggil namamu. Kie Su Giyok sangat senang dan berkata, apakah benar? Benar, dia memanggil adik Giyok dalam perahu ini siapa yang bernama adik Giyok. Kie Su Giyok hanya percaya sedikit dan berkata, Mungkin tidak benar, karena tadi aku tidak berada di bagian depan perahu, bila dia melihat ada orang di perahu, yang dipanggilnya pasti bukan aku, dia pasti melihat Hiat Kun. Tiba-tiba Hiat Kun tertawa kecil dan berkata, Adik Giyok, Chow To Ako hanya bergurau denganmu, bila benar ada yang memanggil, mengapa aku tidak mendengar? Sebenarnya Hiat Kun juga mendengar, hanya dia takut Chow Tiansu akan memberitahu kepada Kie Su Giyok bahwa yang dipanggil oleh Hoan To Ako bukan dia, dan ini akan membuat Kie Su Giyok iri. Yang paling penting dia tidak mau bertemu dengan Wietian Hoan untuk sekarang ini bukan tidak mau bertemu tapi dia takut Wietian Hoan masih memiliki perasaan yang masih dalam kepadanya dan itu akan membuat Kie Su Giyok iri. Dia tidak ingin menjadi penghalang bagi mereka berdua. Hiat Kun berpikir, berdiam di tempai Kie Su Giyok juga tidak bisa lama-lama, aku harus mempunyai rencana lain. Bila tidak bergabung dengan Hoan To Ako dendam orang tua tidak akan bisa dibalas. Walau Chow To Ako adalah sumoiku, tapi kami belum kenal lama. Hatinya kacau seperti perau ini yang berada di sebuah sungai besar. Entah akan berhenti di mana. Kie Su Giyok tidak tahu pikiran Hiat Kun begitu ruet. Dia tidak percaya bahwa di dalam hujan yang begitu deras dan langit yang begitu gelap, Wieto Ako yang jauh di tepi sungai bisa melihat mereka. Dan Chow Tiansu malah bisa mendengar suara orang berteriak. Dia percaya kepada kata-kata Hiat Kun. Dia memukul Chow Tiansu dan berkata, Kau jahat, aku menganggapmu sebagai To Ako, tapi kau malah main-main denganku. Sambil tertawa Chow Tiansu menghindari pukulan itu. Kau marah-marah terus jadi aku sengaja bergurau denganmu, kau juga tidak rugi apa-apa. Chow Tiansu adalah orang yang sangat pintar, begitu melihat Hiat Kun tidak mengaku, dia langsung menutupi dengan kata-kata tadi. Kata Kie Su Giyok. Baiklah, bila kita sudah sampai di rumah, Wieto Ako pasti sudah pulang, aku berharap gak menyusul kita pulang. Hiat Kun melihat Kie Su Giyok begitu mencintai Hoan To Ako, hatinya semakin sedih, tapi Hiat Kun dan Kie Su Giyok tidak tahu bahwa Wietian Hoan sudah masuk ke ibu kota. Perahu kecil mengikuti arus air, belum sore sudah tiba di luar kota Lok Yang, sekitar 50 hingga 60 km. Daerah ini adalah daerah Wong Ho, sungai sangat lebar, tenang seperti kaca, ada perahu layar mendatangi mereka. Perahu itu lebih besar dari perahu mereka. Perahu kecil mereka mengikuti aliran air, tapi perahu besar itu berjalan melawan arus, kecepatan perahu besar itu sama dengan perahu kecil mereka. Chow Tian Su melihat perahu itu, dalam hati dia berpikir. Orang yang membawa perahu itu bukan sembelarang orang, kira mengemudinya sangat baik, tenaga dalamnya pun begitu. Dua orang itu, yang satu mendayung dan yang satu lagi memegang kemudi. Tubuh mereka sangat tegap, umur mereka kurang lebih 50 tahun. Kedua orang itu pun tahu bahwa Chow Tian Su sedang memperhatikan mereka. Mereka pun melihat Chow Tian Su pada saat perahu mereka berpapasan. Kiai Su Giok dan Chow Tian Su sedang melihat pemandangan di bagian depan perahu. Pada saat perahu itu sudah lewat, Kiai Su Giok berkata, Chow Toh Ako, tadi kau perhatikan tidak sorot meti mereka begitu galak. Aku merasa mereka sedang melihat aku. Mereka juga sedang melihatku, karena tahu aku memperhatikan mereka, kata Chow Tian Su. kata Kiai Su Giok. Aku merasa mereka lebih banyak melihat aku dan sorot meti yang galak seperti itu. Sepertinya dia ada permusuhan denganku. Gadis cantik biasanya senang orang lain memperhatikan dia. Chow Tian Su mengira Kiai Su Giok juga seperti itu. Dalam hati dia ingin tertawa, terdengar dalam suara angin, mereka sedang bercakap-cakap dan kali ini dugaan Kiai Su Giok benar. Perahu layar yang ada di belakang mereka, kira-kira beberapa puluh meter dari mereka. Chow Tian Su dan Kiai Su Giok memiliki pendengaran lebih tajam dari orang lain. Mereka bisa mendengar dengan jelas. Kata salah satu orang dari mereka. Lo Sam kau lihat tadi, apakah perempuan itu sudah pulang jawab yang sarunya sambil tertawa. Lo Ji pantas, dari tadi kau marah-marah, kau salah melihat orang, kata yang satu. Aku tidak akan salah melihat orang, walaupun sudah lewat 20 tahun, aku masih ingat sosoknya. Lo Sam tertawa. Apakah setelah 20 tahun perempuan itu masih tetap muda? Aku lihat gadis tadi belum berusia 20 tahun, Lo Ji jadi tertawa. Tapi mereka sangat mirip, bukankah kau juga tadi hampir marah? Kita adalah Wang Ho Sam Chiaf, dulu pernah kalah di tangan perempuan itu, kakak tertua dipotong lututnya hingga cacat, tapi katanya perempuan itu sudah mendapat karma, hutang ini tidak perlu dibayar lagi. Yang kau sebut karma, apakah dia sudah menjadi janda? Tapi bila dia masih hidup kita tetap harus balas. Katanya dia menghilang, mengikuti kekasih lamanya kauin lari. Aku tahu tentang hilangnya perempuan itu, tapi siapakah kekasih lamanya? Sudah lama aku tidak keluar, tapi kau lebih sering berkelana di dunia persilatan, apakah kau tahu? Aku tidak tahu, katanya dia keluarga pesilat dari Kang Lem, keluarga pesilat Kang Lem tidak begitu banyak, paling-paling hanya ada sepuluh keluarga. Apakah kita akan mencari tahu satu persatu? Sepertinya bukan. Alih yang mudah. Aku juga tidak tahu kekasih lamanya, tapi aku pikir, titik pikir, kau pikir apa? Jawab Logi dengan pelan. Aku pikir ada satu karo untuk balas dendam, apakah kau mempunyai keberanian? Coba ceritakan. Tiap keluarga pesilat pasti mempunyai ilmu silat keluarga mereka, tapi walaupun keluarga manapun tidak akan sesulit paktua Kie. Memangnya seperti apa? Bila perempuan itu masih ada di keluarga Kie, kita tidak dapat berbuat apa-apa, bila dia ada di keluarga pesilat yang lain kita bisa coba-coba mengganggunya. Kita tidak tahu dia ada di keluarga mana, bagaimana bisa mencari dia? Kita cari gadis kecil yang tadi, di dunia ini mana ada orang yang begitu mirip? Pasti gadis tadi adalah anaknya. Kalau begitu kita balik lagi untuk mengejarnya. Tidak perlu terburu-buru, dalam perahu itu ada tiga orang, belum tentu kita bisa mengalahkan mereka, lebih baik kita lapor dulu kepada kakak tertua. Perahu besar dan perahu kecil sudah berjarak setengah kilometer, Coh Tiansu dan Kie Sugiok pun sudah tidak dapat mendengar percakapan mereka lagi. Kie Sugiok dan Coh Tiansu mendengar kata-kata mereka, hatinya pun menjadi bergelombang. Yang mereka sebut perempuan itu, apakah dia ibuku? Ibu menghilang karena ikut dengan laki-laki lain, pantas kakek tidak mengijankan orang di rumah membicarakan ibu. Dia berharap mereka hanya bergusip, Kie Sugiok sedang berpikir, wajahnya menjadi merah, tepat dia mengangkat kepala tepat dia melihat sorot metu Coh Tiansu. Hati Coh Tiansu juga sangat kacau tapi dari wajahnya tidak terlihat, dia sengaja bertanya. Apakah kau tahu kedua orang itu sedang membicarakan apa wajah Kie Sugiok memerah dan berkata? Aku tidak jelas mendengarnya, tadi kau mendengar apa? Aku hanya mendengar beberapa kata, mereka menjuluki mereka. Sendiri Wong Ho Semciat, tiga jago Wong Ho. Tapi kakak tertua mereka sudah kacat di lukai orang, siapakah sebenarnya Wong Ho Semciat itu? Bila lo toanya sudah cacat, mereka pasti bukan orang baik-baik. Tanya Kie Sugiok. Kau masih mendengar apa lagi? Aku hanya mendengar sepatah-sepatah, tidak tahu apa maksud mereka, karena itulah aku bertanya kepadamu. Sebenarnya Chow Tiansum mendengar semua percakapan mereka bila dia mengatakan tidak terdengar, dia tidak akan bisa menipu Kie Sugiok, karena itu dia berkata hanya mendengar beberapa patah kata saja. Kata Kie Sugiok. Aku juga tidak mendengar begitu jelas, tapi aku pernah mendengar pamanting bercerita tentang Wong Ho Sem Kui, mengapa bukan Wong Ho Semciat Kie Sugiok tertawa? Mereka menjuluki sendiri Wong Ho Semciat, kata pamanting walaupun ilmu silat mereka biasa-biasa saja, tapi silat mereka di air jangan dianggap biasa. Mereka paling ahli melubangi perahu dagang yang lewat kemudian mereka dikalahkan oleh seorang pendekar yang lebih hebat. Karena mereka selalu melakukan kejahatan maka semua pun menjuluki mereka Wong Ho Sem Kui. Ini adalah cerita tentang Wong Ho Sem Kui yang didengar Kie Sugiok dari pamanting, tapi semua itu masih sedikit. Semua sudah diceritakannya, hanya dia menutupi nama yang mengalahkan Wong Ho Sem Kui. Sebenarnya orang itu adalah pahlawan perempuan. Pamanting sangat hafal dengan cerita itu, maka Kie Sugiok sering meminta agar pamanting menceritakannya. Ada suatu hari dia meminta pamanting menceritakan tentang Wong Ho Sem Kui, tapi pamanting seperti tidak ingin menceritakannya, akhirnya pamanting hanya bercerita sedikit. Tapi nama pendekar perempuan itu tidak disebutkan olehnya. Dia sudah lupa cerita tentang Wong Ho Sem Kui, tidak disangka hari ini dia bertemu dengan dua orang di antara Wong Ho Sem Kui. Sekarang dia teringat kembali cerita pamanting sewaktu dia masih kecil. Apakah pendekar perempuan itu adalah ibuku? Karena ibu asuh pernah mengatakan bahwa ibuku sangat mahir di atas air. Gabungan kedua cerita ini membuat hari Kie Sugiok bergetar. Coh Tiansu pun seperti Kie Sugiok, dalam hati dia punya banyak pertanyaan. Pamanting pernah datang ke rumah Coh, dia adalah pelayan keluarga Kie, segera Coh Tiansu teringat ke masa lalu. Pamanting bernama Ting Po, dia adalah penjahat kelas kakap dan bersahabat dengan ayahnya. Dari pembicaraan antara ayahnya dan ibu tirinya, dia tahu antara ibu tirinya dengan keluarga Kie mempunyai suatu hubungan. Hubungan seperti apa? Coh Tiansu tidak tahu, dia hanya tahu ibu tirinya tidak ingin bertemu dengan Ting Po. Dia menghubungkan beberapa hal, ibu tirinya sangat mahir di air, dia bisa mengemudikan perahu itu juga belajar dari ibunya. Ayahnya tidak jengijankan dia berhubungan dengan keluarga Kie. Waktu kecil ayah sering bercerita tentang orang-orang persilatan tapi jarang bercerita tentang Kie Yang Gan. Sekarang dia tahu satu hal, ibu Kie Sugiok karena suaminya meninggal kawin lari dengan kekasih lamanya. Tapi dia tidak berani terus berpikir. Mengapa semua begitu tepat? Tapi setelah dipikir-pikir orang tua lainnya juga tidak salah. Katanya Pak Tua Kie sifatnya aneh, apakah Kie berpikirku dengan dia sama? Mereka berdua banyak pertanyaan tapi tidak berani saling membuktikan. Hiatkun juga penuh dengan pikiran karena itu dia tidak merasa tiba-tiba semua menjadi terdiam. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara siulan yang panjang, suara itu mengejutkan mereka. Kie Sugiok langsung meloncat dan berkata, Kali ini apakah aku salah dengar lagi? Ini adalah, dia sangat senang sekaligus terkejut. Chow Tiansu juga terkejut dan berkata, Aku dengar, tapi... Yang lain belum sempat diakatakan, suaranya terpotong. Yang hendak diakatakan adalah, mengapa itu seperti siulan hui tian? Dia takut Kie Sugiok bertanya terus, untung dia tidak meneruskan pertanyaannya, karena dia mendengar suara siulan itu tapi suaranya lebih kecil dari yang tadi. Keng Hiatkun juga keluar mendengar siulan itu, Chow Tiansu melihat dia seperti kebingungan, mereka beradu pandang, Hiatkun menggelengkan kepalanya, Hiatkun tahu Chow Tiansu ingin bertanya siapa yang bersiul. Dan Chow Tiansu tahu bahwa Hiatkun juga tidak tahu siapa orangnya. Tapi ini bukan siulan hui tian karena tenaga dalam hui tian lebih kuat, orang yang bersiul umurnya pasti lebih tua dari hui tian. Di dunia persilatan banyak orang aneh, bila kita punya waktu kita bisa berkenalan dengan mereka, tapi kita harus segera pulang, jangan hiraukan suara ini kata Chow Tiansu. Aku harus lihat siapa yang bersiul, kali ini aku tidak akan salah. Aku sudah tahu siapa yang bersiul, kata Chow Tiansu. Kata Hiatkun tertawa. Adik Giok, mungkin kau merindukan seseorang dan menyangka siara ini adalah suara dia, aku dengar sepertinya bukan, tanya Kiai Su Giok. Kau mengira aku menyangka itu siapa? Kau menyangka itu Ho Anto Ako, jawab Chow Tiansu. Siapa bilang itu siulan dia? Chow Tiansu terkejut dan bertanya. Dia itu siapa? Itu adalah siulan pamanting, apakah benar tanya Chow Tiansu. Chow To Ako, ilmu silatmu lebih tinggi, pengalamanmu di dunia persilatan lebih banyak, apakah pamanting bertemu dengan musuh yang kuat? Tapi siulan itu tidak terdengar lagi tapi. Tapi siulan itu semakin lemah kita bisa mendengar lagi, apakah benar kata Kiai Su Giok? Chow Tiansu sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Kiai Su Giok. Kalau tidak bertemu dengan musuh yang kuat, mengapa siulan pamanting begitu lemah, pasti dia sedang bertarung dan tenaganya sudah habis. Kiai Su Giok langsung berkata, cepat, cepat ke pinggir, aku harus mencari pamanting benar-benar. Dalam hati penuh pertanyaan, tiba-tiba mendengar siulan aneh yang membuat orang was-was. Ingin tahu apa yang terjadi? O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Kembali lagi ke semula. Kebencian dan kebaikan bagai asap. A bertemu dengan orang yang sudah mati. Kata Chow Tiansu. Bila dia adalah pamanting, kita harus menolongnya. Suara siulan datang dari gunung sebelah selatan, hari sudah mulai gelap, bulan sabit sudah muncul. Jarak antara gunung dan sungai sekitar 1 hingga 2 km lagi, sudah tidak terdengar siulan lagi. Chow Tiansu sangat terkejut dalam hati dia berpikir, Ting Po adalah penjahat kelas kakap. Dari siulannya jelas dapat diketahui tenaga dalamnya sangat kuat. Sekarang tidak terdengar lagi suara siulannya, apakah dia sudah mengalahkan musuh? Atau malah terluka berat? Sehingga tidak bisa membuatnya bersiul. Kalau begitu lawannya pasti orang kuat? Siapakah dia? Mereka berlarian di tengah gunung, sampai di depan ada jurang menghalangi jalan mereka, walaupun jurang sangat dalam tapi tidak menjadi masalah untuk mereka. Chow Tiansu memiliki ilmu silat paling tinggi dan pengalamannya sudah banyak. Dia berlari ke depan melihat sekelilingnya dan mendengarkan suara. Di dekat jurang adalah pohon-pohon cemara, dekat dinding jurang ada sebuah cemara tua, di dalamnya banyak rotan liar, merambat ke arah pepohonan, terlihat di bawah cahaya bulan yang tidak begitu terang. Chow Tiansu melihat pohon-pohon bergoyang tapi tidak ada angin, bila rotan yang merambat bergoyang itu tidak aneh tapi bila pohon tidak ada angin bergoyang itu baru aneh. Dia mendengar ada suara dari hutan. Hati-hati kata Chow Tiansu. Segera dua telapaknya berputar, dia menggunakan ilmunya untuk melindungi diri dan berlari masuk ke dalam hutan. Di dunia persilatan ada pantangan, bertemu hutan jangan masuk. Tapi karena mereka ingin menolong pamanting, mereka melupakan pantangan ini. Hiatkun dan Kiai Sugiyok sudah mencabut pedang untuk melindungi diri, mereka mengikuti Chow Tiansu masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan tidak ada apa-apa, hanya ada beberapa ekor burung yang terkejut dan mereka terbang dari sarang mereka. Kata Kiai Sugiyok. Chow Tiansu juga terkejut dalam hati dia berpikir, pohon bergoyang tapi tidak ada angin, apa aku salah lihat atau apakah ada tupai? yang melompat membuat pohon bergoyang. Aku berharap tadi adalah tupai, bila dia manusia ilmu meringankan tubuhnya tentu sangat tinggi sekali. Belum habis berpikir mereka sudah keluar dari hutan pohon cemara. Di depan terbentang tanah datar dan luas. Mereka mendengar ada suara lagi tapi seperti suara angin, Chow Tiansu mempercepat langkah kakinya. Berdiri di tempat tinggi dan berteriak. Di sana ada orang bertarung. Nona Kiai, cepat! Kiai Sugiyok ikut naik ke atas batu dan dia melihat sesuatu, dia berteriak. Betul, itu Paman Ting, Paman kau jangan takut, kami akan segera membantumu. Di bawah gunung ada seorang pak tua yang sedang bertarung dengan dua orang yang tinggi dan besar, walaupun hanya bertemu satu kali pada waktu kecil, tapi Chow Tiansu tahu bahwa dia adalah Tingpo. Tingpo yang pernah menggemparkan dunia persilatan. Yang bertarung dengan Tingpo seperti dua orang kakak beradik. Chow Tiansu sudah melihat beberapa jurus, dia terkejut. Jurus mereka kadang seperti elang yang sedang berputar-putar di langit, kadang seperti seekor harimau sedang tiarap. Tiap jurus sangat ganas, dalam lingkaran puluhan meter angin berhembus sangat kencang. Batu pun ada yang berterbangan, suaranya seperti angin ribut. Kelihatan Tingpo berada di bawah tekanan mereka. Sekarang Chow Tiansu baru tahu mengapa tidak terdengar suara siulannya lagi, karena dia diserang terus oleh musuh maka dia tidak mempunyai waktu untuk bersiul. Dalam hati Chow Tiansu berpikir, Benar, dia adalah penjahat kelas berat yang menggemparkan dunia persilatan. Mungkin bila aku yang bertarung, dalam sepuluh jurus pasti sudah kalah. Walaupun mereka bertiga sama-sama turun tangan belum tentu bisa membantu Tingpo, tapi dalam keadaan seperti itu, tidak ada orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka dengan cepat berlari ke arah Tingpo. Di antara mereka ada yang berkata, Tingpo, kau adalah teman kami meski tidak dekat, sekarang yang datang menolongmu hanyalah tiga orang anak kecil. Mari ke sini untuk sekalian menjemput kematian kalian. Yang berlari terdepan adalah Chow Tiansu, Kie Sugiok juga ikut di belakangnya, hatinya berdebar-debar, dia takut tidak sempat menolong paman Ting. Tingpo lebih takut lagi dan berkata, Nona, cepat lari. Jangan hiraukan aku. Kata-katanya belum selesai, di antara mereka ada salah satu yang sudah melompat tinggi dan menyerang Tingpo. Tingpo merendahkan tubuhnya dan memiringkannya. Kie Sugiok tidak jelas melihat hanya mendengar ada suara. Kepalan tangan orang itu mengenai pohon cemara dan pohon itu patah menjadi dua. Kie Sugiok masih tidak bisa melihat dengan jelas, dia mengira paman Ting yang menghindar, tapi Tingpo sangat terkejut dan berkata aneh, mengapa menjadi menyimpang? Sebenarnya Tingpo ingin mengelak dari pukulan orang Ii walaupun tubuhnya miring ke pinggir, tapi dia tetap harus menyambut pukulan satu orang lagi. Apakah dia kuat menyambut pukulan itu? Dia tidak begitu yakin, tapi pukulan itu ternyata meleset. Mereka berdua adalah saudara kembar, Kie berpikir mereka sam dan mereka sangat kompak, tapi kali ini perkiraan mereka meleset, pukulan Seng kakak pun meleset ini membuat Tingpo mempunyai kesempatan untuk membalas. Tingpo membalikan tangan tepat menyambut serangan adik dari belakang. Dua pasang tangan beradu, orang itu terguncang hingga mundui beberapa langkah dan hampir jatuh. Ini pun diluar dugaan Tingpo, walaupun satu lawan satu Tingpo tetap berada di atas angin, tapi tidak mungkin tergetar sampai mundur begitu jauh. Padahal tenaga Tingpo sudah terkuras habis. Hal ini tidak disangka oleh Tingpo juga dua bersaudara kembar ini. Mereka saling pandang, matanya bersorot aneh. Karena mereka kembar, pikiran mereka sama. Seng kakak mengangguk Seng adik menggelengkan kepala, walaupun yang satu menggeleng yang satu mengangguk tapi pikiran mereka sama, secara bersamaan mereka berkata, Orang syuting, kau punya andalan di belakangmu, kami mengaku kalah. Semoga andalanmu panjang umur dan kau bisa menjadi pelayannya seumur hidup. Setelah mengatakan ini mereka kabur. Sebenarnya Tingpo dapat membuat mereka bertambah marah tapi dia tidak berani bertindak berlebihan. Kejadian sebenarnya adalah ketika Seng kakak mengayunkan tangannya, tiba-tiba kakinya seperti ditusuk jarum, tubuhnya tidak seimbang dan diat terdorong ke depan, dan akhirnya pukulan tangannya nyelonong mengenai pohon cemara. Sedangkan yang menjadi adik begitu mengerahkan tenaga dalam memukul, dia merasa jalan darahnya seperti digigit oleh semut. Tenaganya langsung menjadi berkurang setengah. Mereka ternyata telah terkena Wee Hoa Chiam dan mungkin terkena lemparan senjata rahasia. Tapi mereka masih belum tahu. Tadinya mereka memandang sebelah metu kepada Cho Tian Su, Kie Su Giok dan Hyat Kun, tapi bila dipikir lagi Kie Su Giok adalah cucu dari Kie Yan Gan, bila ada cucunya di sini, mungkin Seng kakek juga akan ke sini. Kecuali Kie Yan Gan tidak ada yang sanggup menyerang mereka dengan diam-diam dan membuat mereka tidak merasakan kehadirannya. Saudara kembar ini berpikir Kie Yan Gan sudah datang, mereka harus mengaku kalah dan memutuskan tidak akan bertarung lagi. Ting Po tidak tahu mereka sedang memikirkan apa, tapi dia sudah menebak, mereka terkena serangan dam-diam, dan tahu mereka-mereka bisa menebak siapa pelakunya. Kie Su Giok terkejut dan berlari ke arah Ting Po, kemudian berkata, Paman Ting, kau punya musuh yang begitu kuat dari mana mereka adalah Jipak Chiang Eng, sepasang elang dari utara, Si, Sa, 20 tahun lalu sewaktu aku masih menjadi penjahat, pernah berselisih dengan mereka. Tidak ku sangka hari ini aku bertemu kembali dengan mereka. Jipak Chiang Eng, Seng kakak bernama Satou Tai, Seng adik bernama Satou La. Kie Su Giok pernah mendengar kakeknya menceritakan tentang mereka, katanya mereka lahir di Pulau Ma O Eng, burung hantu. Tapi Ma O Eng ini lain daripada yang lain, mereka lebih besar dari burung hantu biasa dan sifatnya pun lebih ganas, karena burung ini langka dan hanya ada di pulau itu, pulau itu dekat dengan sebuah pulau yang bernama Choatu, pulau ular. Di pulau itu banyak ular beracun, burung hantu itu senang sekali. Makan daging ular. Si kembar ini sering memperhatikan gerakan burung itu menangkap ular. Lama-lama mereka berlatih silat mencangkok sendiri gerakan menyerang seperti burung hantu itu. Selama 20 tahun ini si kembar mempunyai perdikat yang buruk, Kie Yang Gan ingin membasmi mereka tapi tidak ada kesempatan. Kata Kie Su Giyok. Jipak Siang Eng begitu liai, tapi mereka takut dan kabur oleh kedatangan kami. Ting Po masih heran dan bertanya-tanya, dia kemudian berkata, Siapa orang ini? Ting Chiampo Wee, kita pernah sekali bertemu, apakah kau tidak ingat? Kata Chow Tiansu. Ting Po bengong dan berkata, Maaf, umurku sudah tua dan tidak ingat lagi, di mana kita pernah bertemu. Kata Kie Su Giyok. Dia adalah putra Chow Kim Song dari Yang Chiu, kau kan pernah berkata kepadaku bahwa kau pernah ke rumahnya. Aku ingat, waktu itu kau masih hingusan. Kau salah, aku adalah orang yang suka kebersihan, tidak mungkin aku beringus pada saat bertemu dengan tamu. Mereka sedang bergurau dan ketika Hiat Kun datang, Kie Su Giyok berkata, Cici Hiat Kun adalah orang yang sering diceritakan oleh Huye To Aku. Kata Ting Po. Apakah ayahmu adalah Kang Chiu Go An? Kemudian berubah nama menjadi Kang Guan Yang? Benar, tapi ayahku sudah meninggal setengah tahun yang lalu. Bila dalam keadaan biasa Ting Po bertemu dengan Chow Tiansu dan Hiat Kun, dia pasti senang dan sekaligus terkejut, masih banyak yang ingin dia tanyakan, tapi karena sekarang ada urusan yang lebih penting lagi, dia tidak mempunyai waktu untuk bertanya. Hati Ting Po bertanya-tanya, Putra Chow Kim Sang dan Putri Kang Chiu Go An memang ilmu silatnya lumayan, apakah mereka yang menyerang si kembar dengan sembunyi-sembunyi? Dia melihat Chow Tiansu kemudian Hiat Kun, dia penasaran kemudian bertanya. Kecuali kalian, siapa lagi yang datang bersama kalian? Dan jawab Kyai Sugiyok. Hanya ada mereka berdua tidak ada orang lain lagi, aku ingin mengajak mereka ke rumah, jadi kita ada tamu. Apakah aku harus aku menjelaskan bagaimana bisa bertemu dengan mereka? Kata Ting Po. Ya, aku ingin mendengar ceritamu, tapi ada urusan lain yang lebih penting yang ingin aku tanyakan kepadamu. Mengenai apa? Tanya Kyai Sugiyok. Apakah sewaktu kalian naik gunung apa bertemu dengan seseorang? Tanya Ting Po. Tidak ada, mengapa kau bertanya seperti itu? Kyai Sugiyok melihat pamanting dengan aneh, seperti sedang memikirkan sesuatu, sehingga dia tidak menjawab pertanyaan Kyai Sugiyok. Dan Kyai Sugiyok bertanya kembali. Memangnya kau berharap aku bertemu dengan siapa? Ting Po ingin menjawab, orang ini paling dekat denganmu tapi kau tidak kenal dengannya, tapi Ting Po merasa saatnya belum tiba jadi sulit untuk menerangkan kepada Kyai Sugiyok. Kyai Sugiyok sangat pintar, segera dia tertawa dan berkata, pamanting, apakah kau mengira kakek mengikutiku? Dan penjahat itu kabur karena nama besar kakek? Kata Ting Po. Aku kira kakekmu tidak akan kemari, tapi, tapi apa? Tidak apa-apa, sepertinya dua penjahat itu berlalu bukan karena ketakutan. Kata Kyai Sugiyok. Kalau begitu ada seseorang dengan ilmu yang tinggi telah membantu kita. Kalau benar, orang itu pasti kakek. Tapi dia tidak tahu, yang sedang dipikirkan oleh Ting Po bukan kakeknya tapi orang lain. Jawab Ting Po. Aku tidak tahu, hanya merasa mereka kabur setelah merasakan ada sesuatu yang aneh. Mereka sudah kabur, kita tidak perlu mencari tahu siapa orang itu. Aku ingin bertanya satu persoalan, kata Kyai Sugiyok. Silahkan, Nona. Mengapa kau bisa berada di sini? Karena Nona sudah lama tidak pulang, Chuan besar jadi khawatir, maka menyuruhku Kelok yang untuk mencarimu. Aku sedang dalam perjalanan Kelok Yang. Kyai Sugiyok tertawa. Aku juga tahu kakek mengkhawatirkan to aku. Benar, di perjalanan aku mendengar dia membuat keributan di rumah Ye. Apakah benar? Benar, kau tidak bertemu dengannya. Ting Po tertawa dan berkata, Bila bertemu dengannya, aku tidak akan bertanya kepadamu. Kata Kyai Sugiyok dengan tertawa, Aku mengira dia sudah berada di rumah. Kyai Sugiyok menceritakan kejadian yang dia alami di Lok Yang secara singkat kepada Ting Po. Ting Po sangat terkejut dan berkata, Tidak ku sangka Ye Tiongwe orang macam itu, tapi bila Tuan Kiamta bersekongkol dengannya, aku tidak percaya, kata Kyai Sugiyok. Nama Kiamta lebih terkenal daripada Ye Tiongwe, aku sendiri melihat dia membantu Ye Tiongwe untuk berhadapan dengan Wieto Ako, dan dia adalah pembunuh ibu Hiat Kun, ini sudah menjadi bukti nyata. Kata Ting Po. Aku tidak mengatakan tidak mungkin tapi mengenai Tuan Kiamta, aku lebih kenal orangnya, tidak mungkin dia bersekongkol dengan Ye Tiongwe. Di dunia, yang kita perkirakan tidak akan terjadi, ternyata sudah terjadi, kata Kyai Sugiyok. Ting Po tertawa dan berkata, Nona, sekarang kau sudah bertambah dewasa, Kyai Sugiyok sangat senang dan menjawab, Kau kira aku tidak akan bertambah dewasa? Benar-benar sudah menjadi gadis dewasa, mengenai Kiamta kau harus bertanya dulu kepada kakek, jangan sembarangan membalas dendam kepadanya. Masalah Kiam bersaudara, kaketmu lebih tahu. Kata Kyai Sugiyok. Aku tidak akan membalas dendam sendiri, kali ini aku pulang untuk berkumpul kembali dengan Wieto Ako dan bersama-sama dengan Cici Hiat untuk pergi mencari kedua penjahat itu, bila Wieto Ako sudah pulang ke rumah, pasti sudah bicara dengan kakek. Ting Po terdiam, dalam hati dia berpikir, mungkin Siowya Hoan tidak pulang ke rumah, tapi kecurigaan ini tidak diakemukakan. Mari kita pulang, mungkin Wieto Ako sudah menunggu kita pulang, kata Kyai Sugiyok. Benar, cepatlah pulang. Kakek sedang menunggumu. Tolong beritahu Tuan Besar, kata Ting Po. Paman Ting, kau tidak ingin pulang? Aku masih ada urusan, bila sudah selesai, aku akan segera pulang, paling-paling dua hingga tiga hari, Kyai Sugiyok bertanya. Kau akan kelok yang untuk menjemputku, mengapa masih ada utusan lain? Benar, hari ini aku baru mengetahui kau sudah akan pulang. Tapi aku masih mempunyai urusan pribadi. Tolong bantu aku untuk meminta izin kepada Tuan Besar. Masalah apa? Tanya Kyai Sugiyok. Hanya bertemu dengan teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Kami ingin minum-minum beberapa gelas arak. Apakah temanmu yang dulu termasuk dalam golongan hitam Nona, kau sudah besar, sekarang kau yang jadi banyak bertanya. Kepada aku. Baiklah, bila tidak ingin memberitahu, kami akan segera pergi, maaf Nona, aku tidak bisa mengantarmu pulang. Aku bukan penakut, tapi kau pun harus turun gunung, apakah kalian memang sudah berjanji? Aku tidak punya teman segela itu, tapi memang aku harus memulihkan tenaga dulu baru bisa turun gunung dan mencarinya. Kyai Sugiyok terkejut dan berkata, Aku lupakah sudah bertarung dan sudah lelah, apakah kau perlu jatuan kami untuk menjagamu? Tidak perlu harus sampai seperti itu, dua penjahat itu tidak akan rembali Nona, kau pulang saja dulu kata Ting Po. Sehabis bicara dia langsung duduk bersilah. Kyai Sugiyok pun ingin cepat-cepat pulang. Asalkan tenaga dalam pamanting kembali separahnya, tidak ada orang pun yang dapat melukainya. Sesudah berpikir seperti itu, dia langsung turun gunung. Perahu mereka masih berada di pinggir sungai, mereka tidak lenginap lagi di penginapan, mereka membiarkan perahu itu berjalan lengikuti aliran sungai. Dua hari kemudian mereka akan tiba di rumah. Setelah naik perahu, Coh Tiansu masih terdiam, tanya Kyai Sugiyok. Coh to aku, kau sedang memikirkan apa? Kau tidak bertarung dengan dua penjahat itu tentunya kau tidak lelah seperti pamanting. Bukan Kyai Sugiyok mencari teman mengobrol. Jawab Coh Tiansu. Aku sedang memikirkan pamanting, menurutku pamanting tidak lelah seperti yang kau kira. Dia sendiri yang mengatakannya, apakah kau menyangka dia berbohong? Mungkin dia sengaja merendah, tapi ada satu hal yang janggal. Tapi aku segan mengatakannya, nanti kau anggap aku terlalu banyak curiga. Katakan saja kata Kyai Sugiyok. Apakah kau tidak memperhatikan? Begitu kau bertanya kepada dia, apakah sudah berjanji dengan teman minum arak di gunung, walaupun dia mengatakan tidak, tapi tawanya menyimpan sesuatu. Aku tidak memperhatikannya, menurutmu apakah pamanting membohongiku? Kata Coh Tiansu. Mungkin pamanting tidak ingin kau tahu keadaannya saat itu, apakah menurutmu dia sudah berjanji dengan temannya, untuk minum arak di gunung itu? Coh Tiansu tertawa dan berkata, mungkin tidak minum arak, tapi berjanji dengan teman mungkin saja, sebenarnya dia harus menjemputmu di Lok Yang, mengapa tidak melalui jalan besar melainkan lewat pegunungan? Karena dia sudah berjanji dengan Jipak Siangeng, sepasang elang dari utara, bukankah kita tidak salah lihat? Kata Coh Tiansu. Kita tadi hanya melihat mereka bertarung, tapi tidak tahu apakah mereka sudah berjanji bertarung di sini? Pamanting pengalamannya sangat banyak dan pintar, dia tahu satu lawan dua, dia tidak akan bisa menang, apakah hanya dia sendiri yang akan bertarung untuk menepati janji? Kalau kau mengira dia sebenarnya berjanji dengan teman, tapi yang datang malah musuh. Aku kira, temannya sudah datang. Mengapa kau bisa menduga seperti itu? Tanya Kyai Sugiyok. Karena pada saat bertarung, dia masih bisa beberapa kali bersiul. Dengan panjang, apakah kau merasa tidak aneh? Walaupun pengalaman Kyai Sugiyok di dunia persilatan masih sedikit, tapi dia sangat cerdik dan cekatan, begitu diingatkan oleh Coh Tiansu, dia langsung sadar dan berkata, kau curiga siulan itu adalah siulan minta tolong? Benar, bersiul itu harus memakai banyak tenaga, bila bukan. Minta tolong, mengapa dia harus menghabiskan banyak tenaga? Pegunungan itu jauh kemana-mana, mengapa dia tahu akan ada yang bisa menolongnya? Tidak dipungkiri lagi, Ting Po sudah berjanji dengan seseorang yang ILN, usilatnya lebih tinggi dari dia. Kata Kyai Sugiyok. Mari kita kembali lagi untuk melihat siapa orangnya, mereka tidak ingin bertemu dengan kita, bila kau kembalipun tidak akan bisa bertemu dengan mereka. Kyai Sugiyok masih ragu dan berkata, apakah benar-benar kaburnya Jipak Siangeng? Sepertinya mereka diserang secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pesilat tangguh, kecuali kakek siapa yang mempunyai ilmu silat yang begitu tinggi? Aku tidak dapat menebak, dalam hati Chow Tiansu berpikir, apakah dia Hui Tian? Tapi walaupun Hui Tian ilmu silatnya lebih tinggi dari Ting Po tetap dia tidak akan mampu mengejutkan mereka hingga kabur. Kata Chow Tiansu. Sudahlah tidak perlu memikirkan hal ini terus, karena orang itu adalah teman bukan musuh. Kyai Sugiyok pun berpikir seperti itu dan berkata, di dunia ini yang mempunyai ilmu silat yang begitu tinggi dapat dihitung dengan jari, nanti akan ku tanyakan kepada kakek. Perahu terus berjalan mengikuti arus air. Sinar bulan menyinari hutan pohon cemara, air mengalir, bulan menyinari pegunungan, terlihat begitu sedih, tapi memancarkan keadaan yang berbeda. Tebakan Chow Tiansu sedikit pun tidak meleset, setelah bertarung dengan Jipak Xiangeng, Ting Po memang merasa lelah, tadi tidak selelah seperti yang dia katakan, sekarang dia sudah pulih. Kembali kondisinya. Dia tidak dapat menikmati keindahan alam sekitarnya, dia masih duduk bersila, tapi pikirannya terombang ambing. Dia melihat bulan yang sudah berada di sebelah timur, menandakan malam sudah mendekati pukul 3 subuh. Dia berjanji dengan orang itu pukul 2 subuh, tapi sekarang sudah pukul 3 subuh, dan orang itu belum sampai. Bagaimana dengan janji ini? Hari itu sebelum matahari terbenam, dia sudah tiba di kota kecil itu, dalam perjalanan dia sudah tahu keadaan Wilia Tianhoan dan Kiai Sugiyok dan sudah tahu mereka telah membuat keributan di rumah Hie dan mereka lari bersama-sama keluar dari rumah Hie. Mereka tidak mengalami bahaya, dan karena sudah tahu mereka baik-baik saja maka dia mencari penginapan untuk bermalam. Begitu dia masuk ke kamar dan ingin mencuci muka, pelayan penginapan bertanya, apakah Juan yang sitting? Dia terdiam kemudian berkata, benar, mengapa kau bisa tahu? Karena ini adalah kota kecil, tamu-tamu biasanya tidak perlu mendaftar di depan. Kata pelayan penginapan itu. Ada yang mengirim surat kepadamu, sebenarnya aku tidak mengijankan dia masuk, tapi karena dia menjelaskan wajah Juan dengan tepat, karena itu aku masuk dulu untuk menanyakannya, apakah kau mau menerima suratnya? Siapa yang mengantarkan surat ini? Tanya Ting Po. Dia adalah seorang pengemis kecil. Ting Po baru mengerti mengapa dia tidak diijankan masuk, tolong panggilkan pengemis kecil itu masuk. Pengemis itu masuk, dia berumur 12 sampai 13 tahun, dengan tangan kotor dia memberikan sepucuk surat untuk Ting Po. Di atas sampelop tertulis harus diterima oleh Paman Ting. Ting Po hafal dengan tulisan ini. Di dunia persilatan siapa lagi yang memanggilnya dengan sebutan Paman Ting kecuali dia. Jantung Ting Po berdetak lebih kencang. Tidak mungkin dia. Tidak mungkin. Aku akan bicara berdua dengan pengemis ini, silahkan tinggalkan kami, kata Ting Po kepada pelayan itu. Surat itu dibukanya, dia hanya melihat sebentar, kemudian wajahnya menjadi pucat, tangannya pun gemetaran. Paman Ting, kau tidak apa-apa tanya pengemis itu. Orang yang memberikan surat ini seperti apa? Dia memakai topi kulit yang lebar dan memakai jubah, wajahnya tidak terlihat, aku juga belum pernah melihat orang ini. Kalau begitu mengapa kau mau mengantarkan surat ini? Karena dia memberiku uang, setelah mendapat uang aku harus melakukan pekerjaan itu, ayahku yang mengajarkan hal ini. Apakah orang ini jahat dengan gemetar pengemis itu bertanya? Kau jangan takut, aku tidak marah kepadamu. Apakah orang ini jahat atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu, aku hanya ingin tahu kapan dia memberikannya kepadamu. Dan apa pesannya? Kira-kira satu jam yang lalu, dia berkata bila nanti bertemu dengan orang dengan ciri-ciri sepertimu yang akan menginap, aku disuruh masuk ke penginapan tersebut dan langsung memberikan surat ini kepadamu. Aku terus menunggu di jalan ini, karena semua penginapan hanya ada di jalan ini, kata pengemis kecil itu. Tingpo bertanya lagi. Kau tidak bisa melihat wajahnya, apakah kau bisa melihat ada bekas luka di belakang telapak tangannya? Benar, kalau begitu dia adalah temanmu. Dia adalah kenalanku, ambil uang ini untuk membeli makanan, dengan senang pengemis itu meninggalkan penginapan. Sebenarnya dia tidak perlu bertanya lagi karena dia sudah tahu siapa yang menulis surat itu, hanya dia sedikit ragu-ragu karena orang ini sudah dianggap mati. Surat ini hanya menuliskan tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan Tingpo pada pukul 2 dini hari. Huruf ini adalah ditulis oleh orang yang dia panggil dengan sebutan Xiaoya, dan itu hanya ada satu orang, dia adalah putra Kie Yan Gan, ternama Kie Lek Beng. Dulu dia sering menemani Xiaoyanya menulis walaupun sudah 10 tahun lebih dia masih bisa mengenali tulisan Xiaoyanya. Tapi Kie Lek Beng sudah lama meninggal. Dia sendiri yang mencari tahu kebenaran berita itu. 20 tahun sudah berlalu, waktu itu Xiaoyanya baru menikah, pengantin perempuannya juga berasal dari keluarga Persilat. Gadis itu cantik dan sangat pintar. Semua orang memuji mereka adalah pasangan yang serasi. Tapi pada saat masih bulan madu, Xiaoya tiba-tiba menghilang. Putranya menghilang dan Seng Ayah, Kie Yan Gan sangat gelisah. Ilmunya memang nomor satu di dunia Persilatan tapi dia mempunyai sifat yang aneh. Kemannya di dunia Persilatan tidak begitu banyak, dia sudah mencari putranya kemana-mana tapi tetap tidak ada kabar berita. Setelah satu tahun lewat baru ada yang memberitahu, berita ini membuat Kie Yan Gan marah sekaligus sedih. Tadinya dia tidak percaya. Berita ini mengatakan bahwa Kie Lek Beng berteman dengan orang jahat dan sudah banyak pendekar yang terluka di tangannya. Ada juga yang datang ke rumah Kie Yan Gan menanyakan pembunuhan yang dilakukan oleh putranya. Keadaan Kie Lek Beng tidak menentu. Beberapa kali ada yang memberitahu kepada Kie Yan Gan bahwa putranya berada di suatu tempat, tapi begitu Kie Yan Gan kesana, bayangannya pun tidak tampak. Kelakuan Kie Lek Beng semakin menggila, pendekar Siow yang bernama Chow Liang Ji juga dibunuh, dan ada juga yang kehilangan anak perempuannya. Walaupun tidak ada yang melihat tapi semua orang tahu bahwa pelakunya adalah Kie Lek Beng. Kie Yan Gan sangat marah hingga dia jatuh sakit, terpaksa dia menyuruh Ting Po mencarinya sebab Ting Po lebih banyak kenalan di dunia persilatan. Kabar kematian Kie Lek Beng yang didapat oleh Ting Po. Ataupun dia tidak melihat mayat Siow yangnya tapi Ting Po percaya kepada cabar itu, karena teman Ting Po sendiri yang menyaksikan Siow yang diserang oleh lima butong Chiampo. Luka Siow yang paling sedikit ada di 20-30 tempat, air tarungan mereka di gunung di dekat sebuah sungai. Dia dipaksa meloncat sungai, kemudian mayatnya diambil dan wajahnya sudah hancur karena limakan oleh ikan tapi luka di tubuhnya masih bisa terlihat. Luka itu karena diserang oleh senjata butong. Begitu butong Chiampo yang melihat mayat itu aruh mereka meninggalkan tempat itu. Semenjak kematian Kie Lek Beng, dalam waktu 20 tahun ini dia benar belum pernah keluar ke dunia persilatan. Ini membuktikan bahwa Siow yang memang sudah meninggal. Tidak disangka, setelah 20 tahun ini dia menerima surat dari orang mati ini. Tingpo adalah orang yang melihat Kie Lek Beng tumbuh besar walau bagaimanapun dia sangat menyayangi Kie Lek Beng. Sekarang dia sudah melihat tulisan Siow yangnya, matanya sudah penuh dengan air mata. Bekas luka di telapak tangan yang ditusuk oleh pedang, ini sudah diketahui dari mulai si pengemis kecil itu. Apakah Siow yang belum mati? Apakah yang dilihat oleh temanku itu benar atau tidak? Tapi huruf di surat ini tidak palsu, tadinya dia tidak percaya tapi sekarang harus percaya. Masih dengan perasaan aneh, dia tiba lebih awal di tempat itu. Siow yang belum muncul, yang muncul malah Jipak Chiang Eng. Pertarungan sangat seru, membuat dia tidak dapat berpikir tapi dia masih beruntung. Dia sudah banyak mendengar kabar tentang Kie Lek Beng, katanya dia berteman baik dengan orang-orang jahat yang namanya busuk di dunia persilatan termasuk Jipak Chiang Eng. Begitu melihat Jipak Chiang Eng muncul di hadapannya dia masih ragu, apakah Siow yang diperalat untuk menipu Ting Po datang ke tempat itu. Begitu dia bersiul untuk minta tolong, dia ingin tahu apakah Siow yang akan keluar. Dan tak akan berpihak kepada siapa. Walaupun Ting Po tahu resiko dari taruhan ini. Aku tidak boleh mencurigai Siow ya, bila dia jahat seperti yang disangka oleh orang lain, tetap dia pasti tidak akan menjelakakanku. Tapi dia masih ada sedikit keraguan, apakah benar Siow ya yang membantunya mengalahkan Jipak Chiang Eng? Apakah Siow ya memiliki ilmu silat yang begitu hebat? Sekarang sudah jam 3 subuh, tapi Ting Po belum bertemu dengan Siow ya-nya. Dia menarik nafas dan sedang memakai ilmu tenaga dalam untuk mengeluarkan suara. Tiba-tiba dia merasa ada angin yang lewat, suara yang dikenalnya berkata, Paman Ting, maaf kau menunggu lama. Apakah kau tidak apa? Apa? Orang yang berada di hadapannya, wajahnya ada bekas luka. Tapi bentuk wajahnya tidak berubah, apakah ini adalah Siow ya-nya? Kielek Dieng takut Ting Po akan terganggu karena sedang mengatur nafas, setelah lama dia baru keluar dari semak-semak. Be hidup kembali. Karena senang Ting Po meloncat dan berteriak, Siow ya, apakah benar kau Siow ya? Kau belum. Dengan tersenyum Kielek Dieng berkata, Aku belum mati, benar aku memang terpukul oleh Butong Champwee tapi mayat yang mereka temukan di sungai bukan mayatku. Sekarang Siow ya berdiri di hadapannya, walaupun dia mempunyai banyak pertanyaan, tapi dia mempunyai waktu dan tidak perlu terburu-buru bertanya kepada Siow ya-nya. Siow ya, kau sudah pulang. Terima kasih kau masih tertolong. Belum habis kata-katanya, Kielek Dieng sudah memotong dan berkata, Terima kasih, Pak Manting masih mau bertemu denganku, kalau aku tahu Siow ya masih hidup, aku akan mencari kemana. Pan, Siow ya percaya kepadaku, mengapa aku tidak mau bertemu dengan Siow ya, waktu itu tuan besar menyuruhku mencari. Kielek Dieng tertawa kecut dan berkata, Aku tahu, ayah sudah tidak menganggapku sebagai anaknya, cuan besar percaya kepada isu-isu itu, asal siow ya bisa. Menjelaskannya, aku percaya tuan besar pasti akan memaafkanmu. Kata Kielek Beng. Menjelaskan apa? Di dunia persilatan sudah banyak berita jelek tentang diriku, hanya ada sedikit yang salah tapi hampir semua adalah kenyataan yang sebenarnya. Ting Po terkejut, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pak Manting, aku adalah orang yang sudah mati tidak pantas lagi menjadi Siow ya mu, setelah aku pergi, kau boleh menganggapku sudah mati. Nanti kalau bertemu dengan ayah pun tidak perlu mengatakan apa-apa. Kata Ting Po. Tidak, walaupun kau telah melakukan kesalahan apapun, bagiku kau adalah Siow ya ku dulu aku adalah penjahat yang sudah banyak melakukan kejahatan, di dunia ini siapa yang tidak punya kesalahan, bila sudah tahu salah, bisa sadar itulah sangat bagus, ikutlah aku pulang, Siow ya. Kielek Beng berkata, sekarang menyesal pun sudah terlambat apalagi aku tidak menyesalinya. Paman Ting, jangan nasihati lagi aku. Ting Po tidak berbicara apa-apa lagi, dalam hati dia berpikir, mengapa Siow ya jadi begini? Tanya Kielek Beng. Apakah kau merasa aku telah berubah drastis tidak? Walaupun kau terus mempersalahkan dirimu sendiri tapi iku tetap tidak percaya. Kata Kielek Beng. Aku sudah bukan Siow ya mu yang penurut, sebelum meninggalkan rumah juga sudah bukan. Ting Po berpikir lagi, kau mengira aku tidak tahu hal sebenarnya? Aku selalu menutupinya, di depan tuan besar, kau pura-pura menjadi penurut, di belakangnya kau minum-minum. Hingga mabuk dan mencuri uang orang lain untuk berfoya-foya dengan pelacur. Yang salah adalah aku, aku terlalu sayang kepadamu takut kau akan dipukul oleh tuan besar, selalu menutup-nutupi kelakuanmu. Bila tahu kau akan sejahat ini, seharusnya dulu-dulu aku memberitahu kepada tuan besar. Peraturan di rumah Kielek yang gan sangat ketat bila putranya melakukan sedikit kesalahan selalu dihukum berat oleh Kielek yang gan. Ting Po yang hanya melihat saja sudah merasa sakit makanya walaupun dia melihat Xiaoyanya melakukan kesalahan, dia tidak ingin memberitahukan ini kepada tuan besar. Pada waktu Kielek Beng masih muda dia sudah melakukan hal yang jahat. Ting Po menganggap remeh karena dia sendiri dulu adalah penjahat besar, dia sudah banyak melakukan kesalahan besar. Mabuk dan main pelacur adalah hal kecil. Kadang dia juga kasihan kepada Xiaoyanya. Xiaoya yang malang, dari kecil sudah dikekang, begitu ada kesempatan dia pasti akan berbuat sesuka hati dan itu tidak aneh. Waktu aku masih muda juga seperti itu. Bila Xiaoya sudah berkeluarga, dia pasti akan berbah. Tapi begitu Xiaoyanya berkeluarga, hanya bisa berdiam beberapa bulan, kelakuannya malah lebih gila lagi. Akhirnya dia meninggalkan rumah dan menjadi penjahat yang dicuci dan disegani oleh orang-orang. Walau bagaimanapun sampai sekarang dia tetap tidak percaya kelakuan Xiaoyanya seperti itu. Walaupun dirinya sendiri yang mengakui, dia tetap tidak percaya karena dia sendiri yang melihat Xiaoya tumbuh besar, dia tahu kekurangan Xiaoyanya, dari kecil dia sering berbohong dan tidak teguh dalam mengerjakan sesuatu. Di depan ayahnya dia akan menjadi anak penurut tapi dia tahu Xiaoyanya sangat baik kadang-kadang bila dia marah dia tidak bisa menguasai diri. Mereka sebenarnya adalah majikan dan pelayan tapi kenyataannya tidak seperti itu malah seperti ayah berhadapan. Dengan orang yang sudah tahu kesalahannya, sebenarnya tidak, dia menatap wajah Xiaoyanya yang banyak bekas luka, hatinya menjadi sedih. Xiaoya, melihatmu masih hidup? Buatku sangat senang. Xiaoya, 20 tahun ini kau dian di mana? Dengan dingin Kielek Beng berkata, Di gunung yang lebat dan berteman dengan binatang, lebih tepatnya di rumah batu yang tidak ada matahari, 10 tahun bermeditasi baru aku bisa jalan lagi. Ting Po sangat sedih dan berkata, Xiaoya, kau sangat menderita, tapi aku harus memberi selamat kepadamu. Untuk apa tanya Kielek Beng? Ilmu silatmu maju pesat. Jipak Xiang Eng juga kalah olahmu, caramu memukul mereka begitu hebat, aku pun tidak dapat melihatnya DMU silatmu sudah lebih hebat dari tuan besar sekarang, bagaimana caramu berlatih? Dengan dingin Kielek Beng berkata, Sudah 20 tahun ini kecuali berlatih silat aku tidak pernah nihil lakukan hal lain. 10 tahun lebih aku diang di rumah batu untuk bermeditasi. Aku juga tidak tahu aku sudah berlatih silat sampai di mana. Tapi untuk mengalahkan Jipak Xiang Eng masih terlalu mudah untukku. Ting Po sangat terkejut, dalam hati dia berpikir, melihat Kierus Xiaoya bercerita, sepertinya dia ingin mengalahkan 5 orang butong flam poe, baru akan merasa puas. Memang 5 ciam poe itu masih hidup, Lapi yang paling muda pun sekarang sudah berumur 70 tahun lebih, kelihatannya ilmu silat Xiaoya kalau hanya untuk membunuh 5 butong tiang lo yang sudah tua bukan hal yang sulit, bila dia berbuat seperti itu dunia persilatan akan geger lagi. Murid-murid butong generasi kedua akan bergabung dengan perkumpulan lain. Saat itu biar bagaimanapun Xiaoya tidak akan bisa mengalahkan begitu banyak orang, cuwon besar pun akan terbawa-bawa dalam masalah ini, kata Kielek Beng. Aku sendiri menganggap aku sudah mati, tapi aku tidak mau menjadi Hua Sio, aku pun tidak seperamu, bisa mencari majikan yang gitu baik. Dia menertawai kata-katanya. Ting Po tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya, tapi Ting Po merasa dendam Xiaoyanya masih begitu dalam, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Kata Kielek Beng. Paman Ting, aku datang bukan untuk mencari tahu tentang masalah luku, juga bukan mendengarkan nasihatmu, aku hanya ingin tahu satu hal. Hal apa? Siapa perempuan yang memanggilmu Paman Ting? Dia adalah putrimu, namanya Sugiyok, dia lahir setelah kau ninggalkan rumah 3 bulan kemudian. Apakah kau tidak mendengar di Aging cepat-cepat pulang untuk bertemu dengan kakeknya? Dengan dingin Kielek Beng berkata, Aku tahu dia adalah cucu dari ayahku, mana tahu dia adalah anakku? Xiaoya jangan berkata sembarangan, nyonya sangat baik, sewaktu ia masih di rumah sama sekali tidak pernah membuat kesalahan. Masih dengan dingin Kielek Beng berkata, Benarkah dia perempuan baik-baik? Mengapa ketika aku sudah mati dia tidak ada di rumah untuk menjaga diri? Waktu itu semua orang mengirakah sudah mati, nyonya ingin kembali ke rumah orang tuanya, dia tidak boleh disalahkan, dengan dingin Kielek Beng bertanya, Apakah dia benar-benar pulang ke rumah orang tuanya? Kau jangan mengira selama 20 tahun ini aku bertapa di gunung jadi tidak tahu apa-apa? Kata Ting Po. Apakah nyonya kembali ke rumah orang tuanya? Aku tidak tahu. Yang aku tahu dalam waktu setengah tahun nyonya diam di rumah kita, dia tidak pernah melakukan kesalahan, tapi Xiaoya, kau. Benar, sebelum menikah aku sering mencari pelacur, aku bersalah kepadanya, tapi dia juga bersalah kepadaku, tapi aku tidak akan menceritakannya kepadamu. Ting Po menarik nafas dan berkata, Xiaoya, ada pekpatah yang mengatakan, pejabat yang baik pun tidak dapat membereskan masalah keluarga, siapapun yang salah, sekarang 20 tahun sudah berlalu, tapi yang salah pertama kali adalah Xiaoya. Bila aku sudah mati kemudian dia menikah lagi, aku tidak marah, tapi dia tidak boleh meninggalkan putrinya dan menikah dengan laki-laki lain. Ting Po sangat terkejut dalam hati dia berpikir, kelihatannya dia tahu lebih banyak mengenai nyonya daripada aku. Aku tidak berani menutup-nutupinya, nyonya tiba-tiba menghilang tapi bukan kawin lari dengan laki-laki lain. Aku berada di rumahmu melihat dia pada saat kau meninggalkan rumah, nyonya tidak keluar dari kamar, juga tidak ada laki-laki asing yang bertemu dengannya dan tiba-tiba dia menghilang. Chuan Besar mengkhawatirkan dia dibawa kabur oleh musuh, jelas Ting Po. Kata Kielek Beng. Kau bercerita bahwa dia adalah orang baik, aku bertanya Bila. Dia tidak keluar rumah, dari mana dia bisa punya musuh kata Chuan Besar. Apa kata ayah? Mengapa kau tidak cerita? Kata Chuan Besar, kemungkinan kaulah yang mempersulit dia, kau terlalu banyak musuh di luar dan mereka ingin membalas dendam kepada istrimu. Aku adalah anak durhaka, selalu membuat hal yang memalukannya, ayah pasti berpihak kepadanya, tanya Ting Po. Sebenarnya ada apa dibalik bilang nyonya-nyonya? Sampai sekarang aku belum tahu sebab-sebabnya, tapi Xiaoya juga jangan terlalu curiga. Sugiyok adalah putri kandungmu, dia sangat mirip denganmu, apakah kau tidak bisa melihatnya? Kielek Beng tersenyum dan berkata, aku kira dia lebih mirip ibunya, Ting Po tertawa dan berkata, Xiaoya, paling sedikit kau sudah mengakui dia adalah putrimu karena dia mirip denganmu, mengapa kau masih curiga bahwa dia bukan putri kandungmu? Jawab Kielek Beng. Bila aku tidak melihat bocah ini tidak mirip denganku, pamanting aku sudah membunuhmu. Ting Po merasa aneh dan berkata, Xiaoya, aku tidak mengerti maksudmu. Dalam hati dia berpikir, bila putrimu tidak mirip denganku, apa hubungannya denganku? Kata Kielek Beng. Jujur saja, di gunung selama 20 tahun aku berlatih silat berlatih hingga di mana, aku tidak tahu. Kelihayan Jipak Xiangeng dari kecil aku sudah tahu dari ayah. Tadi aku bersembunyi tidak berani. Mengeluarkan serangan, begitu gadis itu datang, dia langsung menolongmu, aku tidak akan membiarkan dia terluka. Bila benar dia adalah putriku, aku tidak akan membiarkan dia mati di tangan Jipak Xiangeng. Memang dia adalah putrimu, aku jamin 100%. Paman Ting, aku sudah jujur kepadamu, aku bukan mau menolongmu, tapi aku mau menolong putriku, karena itu kau jangan jerti terima kasih kepada aku. Dari kejadian ini kau bisa melihat aku sangat tahat, kau tidak takut dengan omongan orang-orang dan mau bertemu lenganku, aku tidak peduli apakah kau dalam bahaya atau tidak. Kielek Beng sedang marah kepada dirinya sendiri, tapi Matu, Ting Po semakin bercahaya. Xiaoya, apakah kau tahu aku sedang memikirkan apa? Tanya Ting Po sambil tertawa, kemudian Ting Po malah menjawabnya sendiri. Bila seseorang tahu bahwa dia jahat, sebenarnya dia bukan orang jahat. Karena kau terlalu sayang kepadaku, waktu kecil bila aku melakukan kesalahan kau juga yang membelaku, kata Kielek Beng. Xiaoya, bila kau tahu salah, syukurlah. Pulanglah, aku akan jamin dengan nyawaku. Kielek Beng memotong kata-katanya dan berkata, jangan mengatakan pulang lagi kepadaku, ayah tidak lo ganggapku anaknya, istri tidak menganggap aku suaminya, aku pulang juga untuk apa? Pak Man Ting, aku minta jangan beritahu ayah bahwa kau sudah bertemu denganku. Kau tidak ingin bertemu dengan tuan besar, apakah tidak ingin bertemu dengan putrimu? Tanya Kielek Beng. Siapa laki-laki yang bersama Su Giyo? Dia adalah pendekar muda yang bernama Choh Tiansu, sinya Choh, apakah dia tinggal di Yang Chiu? Benar, dia adalah putra Choh Kim Sang, dia putra Choh Kim Sang. Suara bergetar, dia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Perempuan yang satu lagi bernama Kang Hyat Kun, ayahnya bernama Kang Chokie, dia teman baik Su Heng Wiemu. Sepuluh tahun yang lalu Yato Aku dibunuh oleh seseorang, dia itu adalah putrinya. Kielek Beng tidak ingin mendengar kelanjutannya dan bertanya. Aku tidak kenal dengan Yang Chikeng. Karena aku bukan putra Kie Yan Gan, Siapa Wieto Aku? Aku tidak kenal, tapi kau bilang Choh Kim Sang, aku akan bertanya satu hal. Dia dapat merasakan kegelisahan Kielek Beng, Ting Po merasa jantungnya berdetak lebih cepat, dia bertanya. Siowya, kau ingin tahu tentang apa? Paman Ting, ada yang mengatakan bahwa kau dan Choh Kim Sang adalah sahabat, ada yang bilang kau bersaudara angkat dengannya, Apakah benar? Ting Po berusaha menutupi kegelisahannya dan berkata, Ini terlalu baik untukku, aku adalah penjahat kelas berat, dia adalah pendekar Yang Chiu, bagaimana bisa menjadi saudara angkat? Aku hanya bertemu beberapa kali dengannya, dibilang teman pun boleh. Apakah kau pernah ke rumahnya? Pernah satu kali, itu pun sudah 10 tahun yang lalu, tanya Kielek Beng. Katanya istri Choh Kim Sang yang sekarang adalah istri kedua, pada saat kau kesana titik, apakah kau pernah bertemu dengan istri barunya? Hari itu, nyonya Choh sedang sakit, jadi aku tidak bertemu dengannya. Dalam hati Kielek Beng tertawa dingin. Dia bukan sakit, melainkan tidak ingin bertemu denganmu. Mengenai hal ini Ting Po pun sudah curiga sejak semula, dalam hati dia berpikir, apalagi yang Xiaoya ingin ketahui? Dari kata-katanya sepertinya dia tahu lebih banyak dariku. Choh Kim Sang masih muda tapi jarang berkelana di dunia persilatan, dihitung-hitung mungkin ada 10 tahun lebih, tapi putranya Choh Tian Su sangat terkenal di dunia persilatan, dia dan Nona baru berkenalan di kota Lokjang. Kata Nona, Choh Tian Su pernah membantunya. Xiaoya, kau kenapa? Kielek Beng sedang mengepalkan tangan dan wajahnya pucat. Dia tidak bicara, dia membalikan tubuh dan pergi. Ting Po berteriak, karena dia merasa akan terjadi sesuatu. Xiaoya, kau mau kemana ini masalahku, kau jangan ikut campur pulanglah, Xiaoya. Kau dan putrimu belum pernah bertemu muka, paling sedikit kau harus tahu putrimu, dia mengejar Kielek Beng. Kielek Beng membalikan tangan dan dihentakan, dia berkata, aku menyuruhmu jangan ikut campur, maafkan aku. Paman. Ting, berberinglah di sini. Ting Po merasa lututnya mati rasa. Sebab Kielek Beng telah nenotok jalan darah di lututnya dengan gumpalan tanah. Begitu Kielek Beng mengatakan berberinglah, Ting Po sudah roboh di tanah. Penaga dalam Ting Po sangat kuat, gumpalan tanah kecil itu tidak lapat membuatnya sama sekali tidak dapat bergerak, tapi begitu dialer usaha bangun, Kielek Beng sudah hilang entah kemana. Kielek Beng meninggalkan Ting Po, tapi kegelisahan hatinya lelum hilang, sebaliknya malah seperti dibungkus dengan api amarah. Tiba-tiba dia mendengar ada suara air mengalir, air yang mengalir li gunung terhambat oleh sebongkah batu dan air sungai mengalir makin sencang, batu besar yang berada di tengah masih dengan kokoh bercokol di ana, tapi permukaannya sudah kasar dan berlubang-lubang, batu-batu yang erada di pinggirnya juga didorong oleh air hingga bergerak-gerak. Kielek Beng mempunyai pikiran aneh, dia merasa dirinya seperti insinyur sungai ini, bila dia tidak dikekang dia akan tenang seperti air mengalir ipi karena dihambat oleh batu, arus yang mengalir dengan tenang akan lembuat air sungai mengalir dengan kencang dan kotor karena tanah. Hal karena sungai ini menentang kepada batu besar itu, seperti dia sendiri, bat tiba menjadi anak durhaka. Air sungai mengalir dengan kencang, seperti menggelung dia lenganang masa lalu. Ayahnya sangat ketat mendidik, tapi kadang-kadang dia juga tidak terjaga ketat, yaitu pada saat ayahnya berlatih tenaga dalam tingkat tinggi, jam melakukan latihan dia harus melakukan perikoan selama 3 hingga 5 hari, MG disebut perikoan adalah duduk di ruangan yang sepi dan melakukan editasi, harus berlatih hingga selesai dan dia baru akan keluar dari ruangan I. Pada waktu melakukan pikoan dia mempunyai matu, tapi tidak melihat, M. mempunyai telinga tapi tidak mendengar, pada saat itu dia juga tidak ipat mengawasi putranya. Pada waktu pikoan, pamanting harus menjaga ayahnya alaupun bukan sama sekali tidak boleh meninggalkan dia, tapi harus lebih ring mengurusnya. Awalnya dia hanya ke kota kecil dekat dengan rumahnya untuk remain dan mencari makan, kerakhir-akhir dia baru berani pergi ke bupaten lain untuk membuat keributan. Di kota Kigoan, ada saudara sepupunya, ayah Kielek Bengalah. Pesilat nomor satu di dunia persilatan tapi ibu dari sepupunya dan luarganya tidak bisa silat. Umur sepupunya lebih tua dari dia. Rumahnya ala sebuah sekolah, mereka mengajar untuk mencari makan. Kie Leng takut ayahnya tahu dia ke kota kecil dan sering membuat keributan ika dia sering ke rumah sepupunya, bila ayahnya bertanya, dia akan mengatakan bahwa dia ke sana untuk belajar, tapi bila dia sudah tiba di Kigoan dan dia hanya belajar satu hingga dua hari, sisa waktu yang lainnya dihabiskan untuk bermain. Bila ayahnya bertanya, kakak sepupunya akan membuktikan bahwa dia memang sedang belajar, sebelum ayahnya selesai melakukan perikuan, dia sudah berada di rumah dan pamanting akan membantunya menutupi kesalahan yang dia lakukan. Itu adalah kejadian sebelum dia berusia 20 tahun, setelah berusia 20 tahun, dia selalu menurut dan ayahnya percaya kepadanya hingga dia bisa lebih bebas lagi. Kota Kigoan adalah sebuah kabupaten besar, di kota itu ada bermacam-macam orang, karena Kie Leng sering ke kota itu dia jadi berteman dengan orang yang tidak benar, dia juga berteman dengan orang-orang dari golongan hitam. Mereka makan, minum, main pelacur, semua dibawa oleh teman-teman dari golongan hitam. Dia mulai belajar mencuri uang, karenanya uang bisa didapat dengan mudah maka dia semakin terjerumus. Dia semakin tersesat dari hari ke hari lebih jahat daripada bermain pelacur. Bayangan seorang perempuan genit seperti timbul di atas gelombang air. Dia seperti sedang tertawa genit kepadanya, dia melihat anyang mengalir. Dalam hati dia berpikir, pamanting hanya tahu aku main pelacur, bila dia tahu sebelum berusia 20 tahun ada seorang perempuan jahat dan sadis dan terkenal karena kegenitannya kemudian menjadi kekasih kuda akan bertambah terkejut. Perempuan ini adalah perampok yang bermain sirkus untuk menutupi identitasnya, mereka berkenalan karena dikenalkan temannya yang dari golongan hitam, kemudian mereka hidup bersama. Setelah lama kenal dia baru tahu identitas aslinya. Mereka dua bersaudara, si kakak bernama Bok HOOHOO dijuluki Kim Ho, Rasye Mas, si adik bernama Bok Koan Koan dijuluki Gin Ho, Rasye Perak. Kim Ho sudah menikah dengan perampok sedangkan adiknya Gin Ho belum menikah, di kota Ki Goan yang menjadi kekasihnya Ki Yelek Beng adalah Gin Ho, Bok Koan Koan. Awalnya dia hanya iseng, tidak disangka akhirnya dia tidak dapat melepaskan diri. Bok Koan Koan sangat genit dan cantik, begitu berkenalan dengan Ki Yelek Beng, dia sudah membuat Ki Yelek Beng mabuk ke payang. Tapi bila ada yang bertanya, apakah kau pernah mencintai Bok Koan Koan? Dia akan sulit untuk menjawabnya. Waktu itu dia hanya senang dengan kecantikannya, bila pada saat itu ada yang bertanya seperti itu, dia akan jawab. Mana mungkin aku bisa mencintai seorang perempuan jalang? Walau dia tidak tahu latar belakang Bok Koan Koan, paling sedikit dia tahu bahwa Bok Koan Koan bukan perempuan baik-baik. Walaupun kadang-kadang dia bertindak gila-gilaan dia seperti anak kecil yang sedang bermain api. Sebagian anak bersifat pemberontak dan ingin tahu kalau dilarang oleh orang tuanya malah dengan sengaja mencoba. Setelah terbakar dia baru menyesal, begitu juga dengan Kiel CK Blok. Dia bisa bergaul dengan orang-orang yang berada di golongan hitam hingga gila-gilaan tetapi dilubuk hatinya yang paling dalam, dia tetap penjaga jarak, walaupun dia tidak suka dengan kekangan ayahnya tapi dia tidak lupa bahwa dia adalah putra seorang pesilat nomor satu di dunia persilatan dan orang-orang itu tidak pantas berteman dengannya. Dalam hatinya sosok Bok Koan Koan bukan seperti pelacur biasa, dia hanya senang kepada Koan Koan, kadang-kadang malah menganggap dia adalah sahabatnya, tapi dia tidak pernah punya keinginan menikah dengan Koan Koan, terhadap Koan Koan dia tidak memiliki rasa cinta. Istri yang dia idamkan adalah seorang gadis cantik dan berbakat juga serasi dengannya. Istri yang dia idam-idamkan, akhirnya ditemukan juga oleh ayahnya. Teman baik ayahnya bernama Chong Song Kuang, mereka pun seperti keluarga Kie, yaitu keluarga Persilat. Hingga tiba pada generasi Chong Song Kuang kondisi ekonomi mereka menurun drastis, karena itu dia pergi ke Yang Chiu untuk bekerja di perusahaan pengawalan barang. Itu kejadian 10 tahun yang lalu, putri kecilnya ikut dengannya. Waktu itu dia sedang panas-panasnya bermain api dengan Koan Koan, Chong Song Kuang sudah pensiun dan pulang kembali ke kampung halaman, sengaja dia mampir ke rumah Kie dan bertemu dengan-dengan teman baiknya, Kie Gan Gan. Putri Chong Song Kuang bernama Eng Lam, waktu kecil mereka juga sudah kenal, Eng Lam masih sangat kecil, tidak disangka 10 tahun kemudian si anak kecil berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Ayahnya sangat suka sekali kepada Eng Lam, segera ayahnya melamar Eng Lam dan Chong Song Kuang pun setuju. Keluarga Chong bertempat tinggal di Provinsi Soasai, dari sana letaknya masih sangat jauh demi mempersingkat waktu, mereka dengan cepat menentukan hari pernikahan putra dan putri mereka, kalau Eng Lam indah menikah, Chong Song Kuang baru akan pulang ke kampung halamannya. Walaupun mereka dijodohkan oleh orang tua, tapi dia pun setuju lengan pernikahan ini. Sebelum dia bertunangan, Pamanting sudah menasihatinya. Anak muda bila sekali-kali tidak dikekang tidak apa-apa, tapi harus tahu batas-batasnya. Begitu dia bertunangan, dia pernah bersumpah tidak akan setia mencintai istrinya, walaupun dia tidak dapat melupakan kegenitan ke Anken. Tapi hal yang terjadi malah sebaliknya, begitu dia sudah menikah, ia baru tahu kehidupan rumah tangganya tidak seperti yang dia harapkan. Benar, istrinya memang sangat cantik, tapi dia adalah boneka cantik dari kayu. Kalau suaminya membantu dia berdan dan istrinya mengatakan dia genit. Dia mengatakan kata-kata yang indah untuk memuji istrinya, tapi istrinya hanya diam, ada yang lebih parah lagi, dia tidak menikmati kesenangan bulan madu, selalu cemberut dan mengerutkan dahi, dia juga berlaku dingin kepada suaminya. Bulan madu yang ditunggu-tunggu hanya lewat begitu saja. Dia sangat marah kemudian keluar mencari bok koan-koan, awalnya masih secara sembunyi-sembunyi, akhirnya dia sudah tidak tahan karena istrinya semakin dingin terhadapnya. Belakangan dia sengaja membiarkan istrinya tahu tentang tingkah lakunya. Dia sengaja masih memakai baju yang masih penuh dengan gincu pulang ke rumah, dia juga sengaja membawa sapu tangan koan-koan pulang, kadang-kadang dia pura-pura bermimpi dan memanggil-manggil nama perempuan lain, tidak hanya nama bok koan-koan. Tapi istrinya seperti tidak melihat juga tidak mendengar, bila istrinya marah atau bahkan memukul, itu lebih baik tapi ternyata istrinya tetap tidak peduli. Ini membuatnya hampir gila. Sekarang sudah 20 tahun berlalu, bila memikirkan kembali dia masih sangat marah. Aku sangat bodoh dia memukul kepalanya sendiri, dalam hati dia berpikir. Dia memperlakukanku seperti itu, seharusnya aku harus. Langsung tahu dia sudah mencintai orang lain, tidak perlu diberitahu oleh koan-koan. Waktu itu dia mendengar suara tawa yang penuh godaan, suara itu sangat dikenalnya, itu adalah suara bok koan-koan. Dia pernah tergoda oleh suara ini, tapi saat ini dia lebih suka dengan suara serigala yang lapar, atau suara lain yang tidak enak didengar, yang penting tidak mendengar suara bok koan-koan. Perempuan ini telah mengubah nasibnya seumur hidup, begitu mengenalnya, dia menjadi kehilangan latar belakang hidupnya, karena dari putra persilat nomor satu menjadi seorang penjahat, juga kehilangan kehormatan, tidak ada yang menghormatinya, kecuali membencinya. Kemudian dia kehilangan keluarga, kehilangan kasih sayang orang tua. Ayah tidak menganggapnya anak lagi, istrinya tidak menganggap dia sebagai suami lagi, putri kandungnya pun tidak tahu siapa ayahnya. Sudah 20 tahun ini dia terus dihina dan disiksa, semua ini memang bukan salah bok koan-koan, semua adalah salahnya. Tapi bok koan-koan tetap bersikap baik kepadanya, sebenarnya dia adalah orang yang senang keramaian, tapi demi dia, koan-koan rela menemani dia selama beberapa tahun, di pegunungan walaupun koan-koan sudah menghancurkan masa depannya, tapi koan-koan juga pernah menolong nyawanya. Bagi koan-koan, dia bersedia mengorbankan segala galanya untuk Kie Lek Beng, apakah kelakuannya itu tidak baik? Apakah ini disebut cinta jetau kasihan? Dia sendiri sudah tidak bisa membedakan, perhitungannya sudah kacau. Kie Lek Beng tidak menghitung lagi, yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana Kier berpisah dengan koan-koan dan membuatnya tidak merasa sakit hati karena koan-koan baru membuat kesalahan. Dia merasa tidak enak di hati, dia bolak-balik memikirkan masalah itu, Kie Lek Beng jengin berpisah dengan koan-koan. Suara tawa sudah berhenti, bok koan-koan sudah ada di hadapannya. Kata koan-koan, Tidak ku sangka, aku bisa mencarimu. Mengapa kau mencariku Kie Lek Beng sama sekali tidak mau melihatnya? Kau telah melakukan pekerjaan apa sehingga tidak memberitahu kepadaku. Mengapa kau memperlakukanku seperti itu? Tawa genit berubah menjadi tawa dingin, sikap dingin Kie Lek Beng membuatnya marah. Kie Lek Beng lebih marah lagi kepadanya, seperti batu api yang ligesekan dan tiba-tiba meledak. Aku belum mengatakannya, tapi kau yang bilang dulu, mengapa kau menipuku? Kapan aku pernah menipumu? Kau menipuku membantu Jipak Siang Eng untuk mencelakakan pamanting. Kau tahu Jipak Siang Eng adalah musuh pamanting, kau mengatakan mereka adalah temannya. Bok koan-koan malah balik marah. Kau jangan berbohong kepadaku, kau bilang mau menemaniku hingga pukul 3 tapi baru pukul 2 K sudah pergi dan menotoku, membuatku tidak bisa memberitahu temanku. Dengan dingin Kie Lek Beng berkata, Bila aku mendengar kata-katamu, pergi pukul 3, setiba di sana ku hanya membereskan mayat pamanting. Kali ini pertemuan Kie Lek Beng dan pamanting memang diatur oleh koan-koan. Sebenarnya kali ini Kie Lek Beng ke situ hanya seorang diri tidak bersama koan-koan. 5 tahun lalu walau lukanya belum sembuh tapi dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri, dia menyuruh koan-koan meninggalkan dia, waktu itu sebenarnya Kie Lek Beng bukan ingin lepas dari koan-koan. Kie Lek Beng hanya merasa tidak enak karena koan-koan harus menemani dia di pegunungan yang sepi, mula-mula koan-koan tidak mau meninggalkan dia, akhirnya dia sering turun gunung, tapi tidak bermaksud untuk berpisah dengan Kie Lek Beng. Walaupun sering pergi dia pasti akan kembali. Kie Lek Beng menyembuhkan lukanya di gunung ini, dia juga berlatih silat selama bertahun-tahun, kali ini dia ingin sebelum koan-koan kembali ke gunung, dia sendiri yang akan turun. Dia tidak berani bertemu dengan ayahnya juga tidak berani bertemu dengan orang yang ada di kampung halamannya, dia hanya ingin secara sembunyi-sembunyi pulang ke kampung halamannya, melihat ayah dan pamanting. Entah sengaja atau tidak, kemarin mereka malah bertemu di kota kecil ini. Walaupun dia tidak ingin hidup bersama dengan koan-koan tapi pada saat bertemu dengan koan-koan, dia masih senang dengan tertawa dia bertanya. Kabar sampai dengan begitu cepat hingga kita bisa bertemu, sepertinya bukan suatu kebetulan. Koan-koan tidak menutupi bahwa dia sengaja mencari Kie Lek Beng. Koan-koan berkata, Aku masih mempunyai kabar gembira. Aku adalah orang yang baru hidup kembali, tidak mungkin ada kabar gembira untukku. Aku sudah mencari tahu bahwa dua jam lagi tingpo akan lewat dan menginap di sini. Kie Lek Beng sangat senang hingga meloncat. Dia berkata, apakah pamanting akan kesini? Aku takut dia tidak mau menemuiku, walaupun dia mau, aku yang merasa malu. Kata koan-koan. Bila kau ingin bertemu dengannya, aku mempunyai care yang tepat, suruh seseorang mengantar surat kepadanya, dia sudah hafal dengan tulisanmu dan kalian akan bisa bertemu di suatu tempat. Kie Lek Beng mengangguk, koan-koan berkata lagi, apakah dia mau menemuiku atau tidak? Biar dia sendiri yang memutuskan, bila dia tidak ingin bertemu denganmu, setidaknya kau sudah berusaha. Kata Kie Lek Beng. Care ini sangat baik, aku pun tidak ingin bertemu dengannya di tempat ramai, siapa yang akan mengantarkan suratnya. Tugasmu hanya menulis surat, lainnya aku yang atur tapi aku mempunyai sebuah permintaan. Aku sudah berhutang banyak kepadamu, kau mau menyuruhku melakukan apa? Bicaralah. Koan-koan setengah bercanda dan berkata, Mari kita bertuas tangan dengan lawan, kata koan-koan lagi, aku mempunyai dua orang teman baik, mereka juga teman Ting. Po dulu mereka juga golongan hitam, mereka seperti dirimu ingin bertemu dengan Ting Po, mereka juga takut Ting Po tidak mau bertemu dengan mereka. Karena itu tolong bantulah mereka, kau ajak Ting Po bertemu jam 2 tapi kau pergi jam 3. Kata Kyelek Beng. Jadi membiarkan mereka mengobrol selama satu jam? Benar, mereka berjanji sebelum jam 3, setelah selesai mengobrol baru kau yang menemui Ting Po, jangan takut mereka tidak akan mendengar percakapan kau dengan Ting Po. Kyelek Beng tertawa dan berkata, Mereka menyuruhku datang jam 3 juga takut mendengar. Pembicaraan mereka, apakah mereka akan mengajak paman Ting menjadi perampok lagi? Aku tidak tahu, aku kira mereka tidak akan berani karena orang-orang dunia persilatan sudah tahu semenjak dia jadi pelayan keluarga kalian, ayahmu sudah melarang keras orang-orang garis sitam mencari dia. Karena itu mereka meminjam nama botan mengajak Ting Po untuk bertemu. Kata-kata koan-koan sangat masuk akal. Kyelek Beng percaya suratnya dititipi kepada orang lain. Tapi Kyelek Beng juga bukan orang bodoh, sampai malam tiba dia mulai curiga. Koan-koan ingin Kyelek Beng menemaninya minum-minum, dia tahu Kyelek Beng tidak suka dengan arak keras, tapi koan-koan sengaja memilih arak keras dan memaksanya minum dan terlihat dia sangat cemas ditanya oleh Kyelek Beng siapa yang mengajak Ting Po untuk bertemu, dia jom tidak memberitahu. Sebenarnya Kyelek Beng sudah berjanji, koan-koan mempunyai hak untuk tidak memberitahu nama temannya, tapi Kyelek Beng masih curiga. Paman Ting sudah 20 tahun tidak melakukan kejahatan, bila teman dulu yang bertemu dia pasti akan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, bila mereka adalah teman yang jahat, mereka harus tahu hubungan antara Paman Ting dan Ayah, tahu bahwa Paman Ting tidak akan kembali lagi ke dunia hitam. Paman Ting dulu punya banyak musuh di garis hitam. Mereka berdua begitu misterius, pasti mereka adalah musuh Paman Ting dan mereka sudah menunggu di sana. Berpikir sampai di sini, bila dia salah tebak tidak akan ditertawakan koan-koan tapi yang penting Paman Ting tidak berada dalam bahaya. Dia mengatur nefas, arak keras yang tadi diminum diuapkan menjadi keringat, tapi dia berpura-pura mabuk dan berbaring di tempat tidur, kemudian berkata, Aku sudah mabuk, kau pergilah, aku tidak akan pergi. Ada pepatah yang mengatakan, orang mabuk masih 30% tetap alam keadaan sadar, apalagi dalam keadaan waspada dia hanya pura-pura mabuk. Dengan ringan koan-koan menciumnya, dengan tawa manja dia berkata, Kau berbaring saja, setelah pukul 3 aku akan membangunkanmu, tak perlu khawatir, dia tetap tidak tenang. Kemudian koan-koan menyanyikan lagu Nino Babau, Kie Le'i Beng memejamkan mata, tapi dia juga mengintip bahwa tawa senang dan licik dari koan-koan begitu jelas terdengar, kemudian koan-koan berkata, Kau tidak mau pergi itu lebih baik, biar aku saja yang pergi. Kie Le'i Beng sudah tahu kejahatan koan-koan, walaupun tidak tahu persis seperti apa, tapi dia dapat menebak bahwa kedua orang itu sangat berbahaya, langsung dia meloncat bangun dan koan-koan ditotoknya. Untung dia cepat tanggap dan tidak masuk ke dalam perangkap koan-koan dan masih sempat menolong pamanting bahkan bertemu dengan putrinya. Dia tahu koan-koan sering membohonginya, tapi kali ini kelakuan koan-koan membuatnya marah besar. Koan-koan tidak menyangka Kie Le'i Beng marah sebesar itu, dengan tawa dingin dia berkata, Kau berjanji mau membantuku dan tidak ingin tahu apa yang kulakukan, aku juga tidak membohongimu, mereka benar-benar teman-teman Ting Po di golongan hitam. Dengan marah Kie Le'i Beng berkata, Teman apa? Mereka datang untuk membunuh Ting Po. Koan-koan melihat Kie Le'i Beng benar-benar marah, dia pun tidak berani bicara apa-apa lagi, dia berkata, Ting Po tidak mati, Kau tidak perlu begitu tegang, dengan berat Kie Le'i Beng berkata, Apakah kau tahu pamanting itu siapanya aku? Di matamu dia adalah seorang pelayan, tapi aku menganggap dia adalah keluargaku, di dunia ini dialah yang paling sayang kepadaku, aku berhutang budi kepadanya. Kata koan-koan, dia adalah orang yang paling kau sayang lalu, aku berada di posisi mana? Kau berhutang budi kepadanya, apakah kau tidak merasa berhutang budi kepadaku? Waktu itu bila tidak ada aku, kau sudah tenggelam ke dasar sungai, apakah kau masih bisa hidup sampai sekarang? Bila tidak menuruti rencanaku, mana bisa kau lolos dari kejaran lima butong tiang lo? Setelah kau terluka beberapa tahun tidak bisa bergerak, siapa yang mengurusmu? Jujur katakan saja, kau berhutang budi lebih banyak kepadaku atau kepada pamanting? Semua yang dikatakan koan-koan adalah benar, Kielik Bang tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia berkata dalam hati, memang benar kau pernah menolongku sekaligus sudah mencelakaiku. Hutangku kepada pamandung memang tidak sebesar hutangku kepadamu, tapi pamanting tidak pernah mencelakaiku. Kielik Bang bertekad untuk berpisah dengan koan-koan, pepatah mengatakan, Cuan memutuskan hubungan tidak akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Walaupun Kielik Bang bukan seorang tuan tapi dia tidak akan lupa diri, walaupun koan-koan sering merugikannya tapi budinya membuatnya selalu ingat. Pada saat perpisahan dia tidak akan menyakiti batinya jadi dia hanya dam saja. Koan-koan mengira Kielik Bang sudah tahu kesalahannya, dia terus mencecar dan berkata, Walaupun kau dan aku belum menjalankan adat pernikahan tapi Lata adalah suami istri, mengapa aku tidak bisa sejajar dengan pelayanmu? Katakanlah, kau mau pamantingmu atau aku? Bila kau menginginkan aku, kau tidak boleh membantu pamanting lagi. Koan-koan, kebaikanmu selamanya tidak akan ku lupakan, begitu juga dengan kebaikan pamanting. Koan-koan jadi bengong kemudian dengan marah dia berkata, Dari tadi kau selalu menganggapku sejajar dengan tingpo. Sebenarnya tidak sama, tapi bilakah sendiri yang hilang sama juga tidak apa-apa karena memang ada kesamaannya. Yang mana? Sampai sekarang pamanting tetap menganggap aku adalah siowianya. Walau perjodohanku dengan keluarga Kie sudah putus. Bagaimana denganku? Dengan pelan Kie Lek Beng berkata, Budimu akan selalu kuingat dan aku selalu merasa berterima kasih, tapi perjodohan kita pun sudah selesai. Koan-koan sangat terkejut dan marah. Kie Lek Beng, kau mau meninggalkanku? Koan-koan kau jangan begitu, walau perjodohan kita sudah selesai tapi bila ada yang melukaimu, bila aku tahu aku akan segera melindungimu, walaupun nyawaku terancam, seperti perlakuanku terhadap pamanting, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Kera keras sudah tidak mempan. Maka koan-koan memakai kera yang lembut, dia menarik nafas dan berkata, aku tahu aku tidak sepadan denganmu, dalam hatimu aku tidak sepenting pelayanmu, walaupun kau meninggalkan aku tapi aku tetap akan memperhatikanmu, sekarang kau mau kemana? Ini urusanku, kau tidak usah peduli lagi kepadaku, kau ingin pulang bukan? Kau jangan bohong. Kie Lek Beng terdiam berarti dia memang ingin pulang. Dengan dingin koan-koan berkata, kau kira kau bisa mencari istrimu lagi? Istrimu sekarang sudah menjadi istri Chokim Sang, apakah kau tidak tahu? Maitu Kie Lek Beng menjadi merah, dengan galak dia berkata, tidak perlu kau beritahu aku koan-koan tertawa terbahak-bahak. Benar, 20 tahun yang lalu kau tahu istrimu lahir dari keluarga terhormat tidak pernah menganggapmu sebagai suaminya, pada saat menjalankan upacara pernikahan, hatinya masih teringat kepada laki-laki lain.